Ada LPM Paradigma, Seminar Indonesia, Info Seminar Workshop ID, Warna Jurnalisme, Seputar Info ID, MitraPost.com, Event Center, dan Sejuta Cita. Yang kami hormati saudari Cantika Putriana, salah satu panitia pelatihan desain grafis Genbi IAIN Kudus. Yang kami hormati pula peserta delegasi Genbi Korkom Semarang, serta yang terhormat peserta pelatihan desain grafis Genbi Komisariat IAIN Kudus pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, uji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa. Walaupun dilakukan secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman semua, sehingga kita bisa mendapat manfaat dari acara pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Rizki Putri Ramadhani sebagai MC yang akan membantu serangkaian acara pelatihan desain grafis Genbi Komisariat IAIN Kudus yang bertema Develop Creativity with Graphic Design. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya akan membacakan tata tertip peserta pelatihan desain grafis pada siang hari ini. Dimohon untuk operator dapat men-share screen untuk menampilkan tata tertip peserta pelatihan desain grafis. Tata tertip pelatihan desain grafis dengan tema Develop Creativity with Graphic Design. Satu, seluruh peserta wajib mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir acara. Dua, peserta dianjurkan masuk dalam ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Tiga, seluruh peserta melakukan login ke ruang Zoom meeting dan wajib mencantumkan nama sesuai dengan format berikut. Untuk anggota Genbi, formatnya Genbi Komsat underscore nama lengkap. Contoh, Genbi IAIN Kudus underscore Irma Hidayati. Untuk peserta umum, formatnya nama lengkap underscore instansi atau kota asal. Contoh, Irma Hidayati underscore IAIN Kudus. Empat, semua peserta dimohon mengaktifkan kamera video selama pelatihan berlangsung. Lima, seluruh peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Enam, ID peserta dalam pelatihan ini harus menggunakan nama asli, bukan nama samaran, nama perangkat, atau nama institusi. Tujuh, peserta yang mendapat akses ke Zoom harus berperilaku sopan dan mematuhi aturan dari panitia saat pelatihan berlangsung. Delapan, peserta diharapkan menjaga proses pelatihan agar selalu kondusif dan saling menghormati. Sembilan, peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses pelatihan berlangsung. Sepuluh, semua peserta yang mengikuti pelatihan melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom chat selama materi disampaikan dengan format nama underscore instansi atau kota asal underscore pertanyaan. Sebelas, sertifikat akan dibagikan ke peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya pelatihan. Dua belas, sertifikat akan dibagikan kepada peserta maksimal H plus 7 setelah acara selesai. Tiga belas, di akhir acara link daftar hadir akan dibagikan. Empat belas, peserta yang tidak mengisi link daftar hadir tidak akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan laku Indonesia Raya dan Mars Genbi. Yang ketiga, sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Genbi Komisariat IAIN Kudus, ketua panitia pelatihan desain grafis Genbi IAIN Kudus, ketua Genbi Komisariat IAIN Kudus. Selanjutnya, acara keempat, pembacaan doa. Acara yang kelima, acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis mengenai develop creativity with graphic design, sekaligus sesi tanya-jawab. Yang keenam, foto bersama dan pengumuman penanya terbaik. Acara terakhir, yaitu penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan laku Indonesia Raya dan Mars Genbi. Terima kasih. 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 Acara selanjutnya. Terima kasih. 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 masing-masing, mungkin dari kosnya masing-masing, dari pondok pesantren yang pas di pondok pesantren, dari manapun Anda hadir, satu kata yang kemudian perlu kita ingat dan terus kita sehuburi adalah karena sampai saat siang hari ini kita semua terus diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah SWT. Tidak ada balasan dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada sang khalik, sang pemberi nikmat, sang pemberi segalanya dalam kehidupan kita kecuali kemudian kita mengimbanginya dengan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang produktif, dan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya menemui prestasi, baik prestasi diri pribadi, prestasi untuk masyarakat, dan terutama prestasi untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, kedua kalinya marilah kita tahan pintinya juga senantiasa memanjatkan sholawat dan salam ke pangkuan jenungan Nabi Besar Muhammad semoga dengan sholawat dan salam yang kita aturkan ini menyadarkan kita semua bagi yang muslim untuk semakin mengasah diri, semakin menempat diri bahwa perilaku-perilaku kita, karakter-karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan cara kita hidup, sebisa mungkin kita terus berkebladah karakter dan pribadi Gansing Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan kalau tadi pagi Gen B mengadakan webinar dengan tema kewirausahaan, maka siang hari ini kegiatan Gen B adalah bagaimana mengembangkan kreativitas dengan desain grafisnya. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting, yang sangat signifikan, terutama teman-teman semua yang hidup di era milenial seperti ini. Kalau di dalam salah satu makolah, saya belum melihat bahwa ini ada yang mengatakan ini adalah makolah dari seorang ulama, ada yang mengatakan ini adalah apa namanya, kol sohabat, ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi. Tetapi, saya tidak melihat ini kol Nabi, kol sohabat, atau ini adalah kol ulama, tetapi menurut saya ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Seringnya para guru, para ustad, ketika mendalirkan ini adalah sebagai sebuah hadis. Alimu auladakum fa'inahum makhluku nabi wa'irizamaniku. Jadi kita itu senantiasa dipesan agar kita menyampaikan konten-konten pendidikan, pengetahuan, ilmu, keterampilan, itu sesuai dengan kadar akal, kadar akal dinamika yang terjadi saat ini. Karena anak-anak yang kita ajari ini, termasuk teman-teman mahasiswa ini, adalah generasi-generasi, termasuk generasi Gen B ini, adalah generasi-generasi yang akan hidup mungkin 10, 15, 20 tahun ke depan. Maka orientasi pendidikan kita itu adalah pendidikan yang bisa menyiapkan kader-kader anak-anak bangsa yang membekali untuk persiapan mereka hidup di masa depan. Nah, kalau dulu, dulu itu kan guru-guru saya kalau ngajari melukis, melukis itu kan melukis lukisan gunung, kemudian ada jalan di tengah-tengah gunung, jadi gunung besar itu memanjang, memanjang begitu, kemudian ada jalan di tengah menuju ke tengah-tengah gunung, di kejauhan sana, kemudian kanan-kiri jalan ini ada pohon-pohonan, ada tiang listrik, lalu ada kabel-kabel, jaringan kabel, dan sebagainya. Kemudian kanan-kirinya itu ada tepik-tepik, ada sawah-sawah, ada tanaman padi, menghijau, dan sebagainya. Di era saya waktu itu sudah luar biasa. Nah, lukisan seperti ini, wah luar biasa. Nah, ternyata dengan teknologi, dengan temuan-temuan IT yang sekarang ini sudah luar biasa, kita hidup di 4 titik kosong, bahkan ini sudah berorientasi pada 5 titik kosong, maka kreativitas-kreativitas dalam karya seni, dalam karya budaya, dalam karya-karya manusia, itu terus tumbuh dan berkembang. Nah, di antaranya yang siang hari ini sedang digagas oleh teman-teman GENGI adalah bagaimana memberikan bekal kepada teman-teman untuk bagaimana mengembangkan kreativitas dengan desain grafik. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, tentunya kemampuan ilmu, pengetahuan, ketampilan yang akan dilatihkan siang hari ini, satu sisi memang ini adalah untuk bekal teman-teman sendiri. Nah, di sisi lain adalah teman-teman juga akan terbekali sesuatu yang ini menjadi orientasi jauh ke depan. Jadi, kalau di era saya dulu, di era saya dulu itu, teknologi-teknologi yang memang masih sangat terbatas. Saya waktu kecil nonton televisi saja itu kan harus ke tetangga. Bahkan ketika di era tahun 70-an, 70-an, tahun 80-an, itu menonton televisi itu harus ke kecamatan, harus ke kelurahan, harus ke kawadhanan. Karena di satu duku, satu desa belum tentu ada televisi. Kalau tidak betul-betul orang yang kaya waktu itu. Naik sepeda itu, sepeda itu sudah barang yang sangat berharga. Motor itu kalau ada orang kaya naik motor, kemudian datang ke desa, itu kita bergondong-gondong bagaimana kita bisa menghirup udara. Jadi, ada motor yang terkoreng bisa. Wacah cili-cili teman-teman saya itu langsung lari di belakangnya. Karena ingin menghirup asap motor yang itu jarang untuk bisa ditemu. Ini dinamika yang seperti ini terus. Sekarang ini, eranya sudah sangat berbeda. Nah, saya sendiri, jadi sudah generasi old, berbeda dengan nanti generasinya Mas Haris dan kawan-kawan. Nah, anak saya itu, yang sekarang kelas 1 Sanawi itu, sudah dengan gadgetnya, dengan laptopnya, itu sudah bisa meng-create banyak kreasi-kreasi, apalagi sudah bermain dengan desain grafis-desain grafis yang memang dari sisi aplikasi dan sebagainya, itu juga sudah banyak berkebaran di sana. Nah, oleh karena itu, peluang yang seperti ini, tentunya teman-teman sebagai generasi baru Indonesia, yang saat ini memang setelah, Alhamdulillah, difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk terus bisa mengukir karya dan prestasi di semua sektor. Karena kita seringkali, kalau tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita hidup berbekal tidak selalu linier dengan kompetensi studi yang sedang kita geluti. Nah, kalau orang tua, orang tua saya dulu bilang, uang iso sembarang itu orang-orang rugi. Orang serba bisa itu tidak ada ruginya. Nah, serba bisa itu tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, serba bisanya sekarang ini yang sedang sangat dibutuhkan oleh dunia adalah keterampilan-keterampilan yang berbasis IT, keterampilan-keterampilan yang berbasis ilmu, keterampilan-keterampilan yang berbasis pada kebutuhan-kebutuhan real masyarakat kita. Karena keterampilan-keterampilan inilah yang nanti ke depan itu bisa menjadi pintu masuk, peluang, kesempatan bagi teman-teman untuk bagaimana bisa hidup mandiri dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki dan disiapkan sejak dini. Nah, oleh karena itu, teman-teman Gen B, generasi baru Indonesia dalam wadah Gen B ini, menurut saya luar biasa ini, dan nanti bisa dikembangkan untuk kreasi-kreasi ini, teman-teman yang kebetulan ada di perkuan tinggi berbasis keagamaan, PTKIN misalnya, baik di IIN, di UIN, maupun di STAIN, dari manapun Anda berada, maupun dari perkuan tinggi umum, juga bisa dikembangkan tidak hanya hal-hal yang berkait dengan IT, tapi juga bisa dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan keberagamaan, dengan toleransi, dengan budaya, dengan tradisi, dengan politik, dan sebagainya. Tentunya yang kita masukkan tidak politik dalam pengertian politik praktis, tetapi sebagai generasi baru Indonesia, saudara memang harus dituntut memiliki banyak perspektif, dituntut untuk memiliki banyak ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Nah, adik-adik yang saya hormati, utamanya narasumber, Mas Haris Aspa, berik nitip, pohon adik-adik nanti dibekali betul, karena lagi-lagi, sehingga sekadung tua seperti saya, ya sudah biarlah, biarlah melanjutkan ketuaannya, melanjutkan generasi old-nya, tetapi generasi-generasi baru ini memang tidak boleh ketinggalan kereta. Sehingga saya kalau di rumah, ya memotivasi anak-anak, ayo, bahkan kita fasilitasi. Butuhnya laptop, butuhnya gadget, dan sebagainya. Nah, sekarang ini yang memang sering dikeluhkan, dan sedang dikeluhkan banyak orang tua adalah, ini anak saya kalau di rumah pemainan gadget, mulai bangun tidur, sampai tidur kembali. Bahkan saat tidur itu ada anaknya yang katanya, sambil tidur itu bisa main HP itu. Jadi matanya itu tertutup, tetapi tangannya itu dengan lincahnya bisa memainkan handphonenya, tanpa dia membuka mata. Itu saking apalnya. Nah, ini nanti teman-teman, kalau dilatih oleh Mas Haris Aspa dan teman-teman yang lain, mungkin kemudian bisa meng-create ya, desain-desain grafis yang memang bisa didistribusikan, bisa dikomersialkan, dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah merambah, pada kaligrafi, kaligrafi modern sekarang itu juga kaligrafi-kaligrafi yang berbasis pada kaligrafi modern, aplikatif, dan sebagainya. Dan ini juga ada di lombakan, kaligrafi yang menggunakan kreasi-kreasi, menggunakan IT. Nah, kaligrafi sekarang pun tidak hanya bermain dengan tangan manual, tetapi sudah menggunakan aplikasi-aplikasi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, yang paling akhir, saya sampaikan selamat mengikuti pelatihan ini, semoga ini menjadi bagian bekal penting untuk kehidupan masa depan, teman-teman di generasi baru Indonesia, di KNP. Dan ketika adik-adik sudah mempunyai bekal yang bagus, harus, ya, share, berbagi ilmu kepada yang lain. Karena kita tidak bisa hidup bahagia sendirian. Kita hidup bahagia dan hidup sejahtera itu harus dengan yang lain. Dengan kita menyebarkan ilmu yang kita punya, dengan menyebarkan kemampuan yang kita miliki, maka insya Allah ilmu kita akan semakin bermanfaat. Jangan khawatir dengan kita berbagi ilmu, kemudian kita takut disaingi. Seperti yang siang hari ini, Mas Haris nanti akan berbagi ilmu, pasti di dalam benaknya ingin lahir generasi-generasi baru yang jauh lebih berprestasi. Tidak ada kekhawatiran. Seperti Pak Asa sebagai dosen, pengen jadi mahasiswanya itu lebih hebat dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, kalau semua kita berpikir seperti itu, maka kita kemudian bisa semakin maju bersama-sama. Yang paling akhir, mari kegiatan pengembangan kreativitas dengan desain grafis. Pada siang hari ini, kita awali bersama dengan bacaan Basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini resmi acara pelatihan desain grafis ini, kita mulai dan saya sampaikan kepada Mbak Rizky, teman-teman semua, Saudara Satrio, Saudara Ayuni, dan Saudara Narasumber, Mas Haris Aspa, saya mohon pamit karena kebetulan ini jaduannya sangat padat mulai dari pagi. Saya sudah beralih ini nanti mau acara yang ke-6, mulai dari pagi jam 8. Semoga sama-sama di sela-sela kesibukan kita, kehidupan kita ini semakin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Ihsan, MAG, kami sampaikan terima kasih. Ya, mohon pamit ya. Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan menuju sambutan yang kedua, yang akan disampaikan oleh Saudari Ayuni Sofiyah, selaku Ketua Genbi Komisariat IAIN Kudus. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek-cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak Ayuni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihinastain, walaumuridunyawadin, wassalatu wassalamu'ala asrafil amiyya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa'ala alihi wa asrafihi ajma'in amma abang. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Mundakir, Magister Agama, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus. Yang terhormat pula, Bapak Dr. Haji Ishan, Magister Agama, selaku Wakil Rektor Tiga Institut Agama Islam Negeri Kudus, sekaligus Pembina Genbi Komisariat Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah menyampaikan sambutannya. Lalu yang terhormat, Saudara Haris Aswa, selaku pemateri pada siang hari ini. Yang kami hormati, Saudara Satrio Ekonugroho, selaku Ketua Genbi Korkom Semarang, dan seluruh Ketua dari Komisariat di Genbi Korkom Semarang. Yang terhormat pula, Saudari Cantika Putriana, selaku Ketua Panitia, serta seluruh Panitia, all team begitu ya, yang telah mendukung acara, mempersiapkan acara pada siang hari ini. Tidak lupa pula, seluruh media partner yang mendukung pada hari ini. Para delegasi dari seluruh komisariat Genbi Korkom Semarang, serta para peserta yang saya banggakan. Pertama, tentunya kita haturkan, Alhamdulillah, karena pada siang hari ini, kita dapat mengikuti acara webinar, design graphic seperti itu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa, salawat serta salam, kami haturkan kepada jujur kita, baginda kita, Nabi Agung Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita dari zaman jahiliah, dan yang kita nantikan syafaatnya di omul kiamah nanti. Amin. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali, kepada seluruh panitia, ketua panitia, dan seluruh tim, karena telah begitu bekerja keras, menyelenggarakan acara pada siang hari ini, dengan semangat yang luar biasa, dari pagi seperti itu, berteret-teret begitu ya agendanya, kan, tetapi tidak menjerutkan semangat mereka, untuk mensukseskan acara. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih, kepada seluruh delegasi, tamu undangan, dan juga para peserta, yang antusiasmenya begitu luar biasa, pada siang hari ini, untuk mengikuti webinar, dan menggali ilmu. Saya harapkan webinar pada siang hari ini, nantinya dapat berjalan, dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun, sampai dengan akhir nanti. Dan dapat memberikan impact, yang nantinya dapat diimplementasikan, untuk teman-teman nih, para peserta, yang mengikuti acara ini. Nanti, monggo silahkan, teman-teman, yang mayoritas ini, sepertinya teman-teman itu, pesertanya universal, seperti itu ya, tetapi mayoritas mungkin, kaulah muda, mungkin mahasiswa, mungkin anak muda, yang sudah memiliki bisnis, dan lain sebagainya. Untuk bisa menggali, tentang grafik desain, kepada masyarakat aswa, yang pengalamannya sudah luar biasa, seperti itu. Nah, saya harapkan, mungkin meskipun, di masa pandemi seperti ini, tentunya, kita harus tetap bisa, memanfaatkan waktu, seperti itu, dengan maksimal, menggali ilmu, sebanyak-banyaknya. Nah, berhubung pada siang hari ini, temanya adalah, tentang grafik desain, yaitu, develop your creativity, with graphic design. Saya harapkan, teman-teman, kaulah muda ini, memanfaatkannya begitu. Karena memang, seperti yang dibilang oleh, Bapak Isan, tidak ada salahnya, apabila kita mempunyai, skill-skill, terutamanya, graphic design. Karena, kita tahu sendiri bahwa, di seluruh bidang, menurut saya, kita butuh, untuk bisa, skill graphic design. Kita dalam organisasi, butuh graphic design. Kita berbisnis, butuh graphic design. Dalam marketing, dalam, membuat suatu iklan, dan lain sebagainya. Tentunya, suatu hal yang luar biasa, apabila, teman-teman, mempunyai, kemampuan dalam, hal ini. Mungkin dengan, Corel, Photoshop, atau lain sebagainya. Kalau kita mengacu, pada bukunya, Bapak Hermawan Kartajaya, seorang, ahli marketing, seperti itu ya, yang berjudul, Citizen 4.0, itu ada dua, fase kehidupan, yang sangat luar biasa, yang mungkin saat ini, tengah, dilalui, oleh para teman-teman, yaitu yang pertama, adalah fase fundamental, dan yang kedua, fase forefront. Fase fundamental dan fase forefront ini, tentunya, dua fase awal kehidupan kita, dari mulai, dari kita lahir, sampai umur 20, dan menginjak umur 20, sampai umur 40. Nah, fase ini, tentunya, fase, yang dimana kita harus, menggali ilmu sebanyak-banyaknya, fase fundamental, dan di fase forefront, kita harus mencoba, untuk keluar dari zona nyaman, untuk bisa, menggali skill, dan lain sebagainya, untuk bekal kita berbisnis, bekal kita, untuk bisa, lebih mapan, dalam kehidupan. Nah, mungkin itu, yang menjadi dasar, sehingga kita harus, memanfaatkan waktu, yang kita miliki, tidak hanya menjadi kaum merebahan, seperti itu ya, tapi kita bisa, memanfaatkan, waktu yang kita miliki, untuk, mengikuti kegiatan-kegiatan, yang bermanfaat, seperti pada siang hari ini. Nah, terima kasih, saya mengucapkan, selamat mengikuti, webinar, grafik desain, pada siang hari ini, semoga, dapat enjoy, berjalan dengan lancar, dan saya mewakili, seluruh panitia, mengucapkan, selamat, dan mohon maaf, apabila ada kesalahan, dalam kultur kata, maupun penyelenggaraan, acara dalam hal teknis, dan lainnya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih, kami ucapkan kepada, saudari Ayuni Sofia. Sambutan yang ketiga, akan disampaikan oleh, saudari Cantika Putriana, selaku ketua panitia, pelatihan desain grafis, Genbi IAN Kudus. Kepada, saudari Cantika Putriana, waktu dan tempat, kami persilahkan. Saya cek, terdengar suara saya? Terdengar ya, MC? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, 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 salam kebajikan. Alhamdulillahiru, amin, wa bin, wa bin, wa bin, wa salatu, wa salam, wa bin, wa bin, mohon maaf, Kak Candika, suaranya kurang jelas. Cek, sudah? Sudah jelas. Oke. Alhamdulillahiru, alhamdulillahiru alamin, wa bihin as-ta'in, wa ala umur niwadin, wa salatu wassalam, wa ala asrafil ambiya iwa imam il-mursalin, sayidina wa mulana muhammadin, wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'at. Yang terhormat, Bapak, 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 Dr. Haji Ishan, MAG, selaku pembina Genbi Komisariat IAIN Kudus, yang saya hormati. Saudara Satrio Ekonugroho, selaku ketua Genbi Korkom Semarang, yang saya hormati. Saudari Ayuni Sofia, selaku ketua Genbi Komisariat IAIN Kudus, yang saya hormati, Kak Harish Asfa El Hakim, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terlupa teman-teman panitia dan juga peserta pelatihan desain grafis pada siang hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan dan mempersiapkan acara ini dengan matang. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan, hadir dan bergabung di acara kami, yaitu pelatihan desain grafis yang diadakan oleh Genbi Komisariat IAIN. Saya juga berterima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Saudara Harish Asfa El Hakim, yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada siang hari ini. Harapan saya, semoga kegiatan kali ini dapat menghasilkan sebuah manfaat yang manfaat itu bisa diterapkan oleh teman-teman semua dalam grafik desain khususnya. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati acara pelatihan desain grafis pada siang hari ini untuk semua peserta. Apabila nanti ada kesalahan, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari cantika Putriana, kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Khalid Zulfikar. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan marilah kita berdoa sejenak untuk menggapai rida Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udhu Billahi wa s-shayat wa r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-kathiran, t'ayyib wa barakati. Alakum li khala, alhamdulillah, ya fi na'amu wa ika'afi masyidah. Ya Rabbana, alhamdulillah, wa min bagi li jalalih wa chalil karimi wa adilu sultanik. Assalatu wa salamu bi'a'idil mafi' ilmi Allah wa ala alik ya Sayyidani ya Rasulullah. Agitna, agitna, Allahumma ufillana, wa dhulubana wa liwalidina kama rabdayani sayyira wa li shaykhina wa li mashaykhina wa li mu'allimina wa li ajadadina wa li ajadadina wa li man khadarina wa li managaba'ina wa li jami'il mu'minina wa li muslimina wa li muslimina al-akhya'i minakum wa li ammat ya Allah ya Rahman Ya Rahim Engkau lah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi Ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu mohon ridhailah acara webinar desain pada siang hari ini untuk mengharap rahmat dan ridhumu dan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita yang hadir dan dapat memberikan subangsi terbaik bagi bangsa dan negara ini Ya Allah pemurah bukakanlah pikiran kami sejikan hati dan jiwa kami agar mudah untuk menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini berikanlah kepada kami buah pikiran dan ide yang cemerlang untuk membangun bangsa ini dan berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik berkarya dan berprestasi Ya Allah Tuhan yang maha pengampun ampunilah segala dosa-dosa kami dosa ibu bapak kami dosa para guru dosen dan para pemimpin kami dan pertemukanlah kami kelak dalam syurgamu yang penuh dengan kemuliaan Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'illimna ma'yangfawna wazidna ilman walhamdulillahi ana kulli khair rabbana la tuzik kulubana ba'da ehd hadaitana wa haddana milladun karahmah innaka antal wahaab ya aziz ya ghaffari ya rabbil alamin rabbana takabbal minna innaka antal sami'un alina ya maulana innaka antal tawab rahim rabbana atina fi dunya khasana wa fil-akhirati khasana wa qina a'inda benar subhana rabbika rabbil izzati amin yasifun wa salamun al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin isteri al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada saudara Khalid Zulfikar kami sampaikan terima kasih acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti yaitu pemaparan materi yang tentunya acara ini sudah dinantikan oleh para peserta sekalian yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari panelis kita yang sangat luar biasa baik acara pemaparan materi sekaligus diskusi akan dipandu oleh moderator yaitu saudara Muhammad Zainul Fikron sebelumnya sebelumnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV moderator yang akan mendampingi kita dalam diskusi pada hari ini nama lengkapnya yaitu Muhammad Zainul Fikron tempat tanggal lahir Pati 4 Maret 2000 kewarganegaraan Indonesia nomor HP atau nomor telepon bisa dicatat barangkali membutuhkan 087-859-961-202 alamat Desa Bermi RT3 RW2 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Jawa Tengah Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pendidikan S1 Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus Hobi Bersosialisasi Membaca Menulis Berkebun Futsal atau Sepak bola Bulu Tangkis Kemudian Riwayat Pendidikan SDN Bermi 02 MTS Manbaul Ulum Bermi MTS Kutsiah Kudus MA Kutsiah Kudus IAIN Kudus Pengalaman Organisasi Pengurus Departemen Pendidikan OSIS atau PPQ Persatuan Pelajar Kutsiah tahun 2016 sampai 2017 Pimpinan Redeksi L. Wadda tahun 2015 sampai 2016 Pengurus Divisi Humas dan Kemitraan Gen B Generasi Baru Indonesia Komisariat IAIN Kudus Anggota Bang Sampah Tunas Beringin Desa Bermi Sekarang Anggota Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Bermi Sekarang Pengurus Divisi Riset dan Pendidikan Politik HMPS Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus Pengurus Menteri Luar Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam atau DEMA FDKI pada tahun 2020 Pengurus PR Ibnu IPPNU dan Nazisno Ranting Bermi Sekarang Performa Diri Juara Tiga Lomba Festival Teater Pelajar Jarum Tingkat SMA SMK MA Sekabupaten Kudus pada tahun 2016 Juara Dua Lomba Festival Teater Pelajar Jarum Tingkat SMA SMK MA Sekabupaten Kudus Pada Tahun 2017 Juara Satu Lomba Hiking Pertika Bumi Kwarcap Kudus Tahun 2016 Juara Satu Lomba Mading 3D PC Ibnu IPPNU Kaliwungu Tahun 2017 Baik Langsung saja Memasuki Pemaparan Materi Serta Sesi Diskusi Yang Akan Dimoderatori Oleh Saudara Muhammad Zainul Fikron Kepadanya Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Oke Aduh Tertek Apakah Terdengar Sudah Terdengar Oke Terima kasih Kepada Mbak Rizki Putri Ramadhani Selaku MC Pada Diskusi Patian Sensrafis Pada Siang Hari Ini Terima Terima kasih Sebelumnya Mbak Rizki Sudah memberikan Waktu Kepada Saya Menjadi Moderator Dalam Diskuji Pelatihan Sensrafis Dan Sudah Membacakan Kurikulum Kita Singkat Dari Saya Selaku Moderator Pada Siang Hari Pelatihan 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 Desain Grafis Yang bertemakan Develop Develop Gradivity With Graphic Desain Nah Disini Langsung Saja Kita Akan Mendatangkan Pemateri Yang Lepusnya Khususnya Di bidang Desain Grafis Yaitu Ada Mas Haris Asfa Al-Hakim Jadi Disini Nantinya Kita Akan Mengupas Bahwasannya Bagaimana Cara Kita Mendesain Atau Membuat Desain Yang Secara Baik Secara Rapi Dan Juga Nantinya Desain Itu Bisa Dinikmati Oleh Halayak Umum Karena Tadi Disampaikan Kepada Bapak Isan Dan Mbak Ayu Di era Sosial Media Di era Global Dan Di era Milenial Ini Bahwasannya Dalam Dunia Sosmed Itu Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Desain Nah Langsung Saja Ini Saya Akan Membacakan Tomateri Dari Siang Hari Ini Yaitu Ada Mas Haris Asfa Al-Hakim Yaitu Sebagai Content Creator Alamatnya Ada Di Loran Pulon Kecamatan Yadi Kabupaten Kudus Kodepos 59 34 Nah Untuk Passionnya Itu Ada Untuk Mas Haris Ada Videografi Bisa Desain Fotografi Dan Juga Menulis Untuk Kontakt Personal Mungkin Barangkali Dicatat Mungkin Untuk Nantinya Bisa Mengontak Mas Haris Untuk Kontaknya Yaitu 0822 899 899 3366 Untuk Instagram Underscore Lswa Ais Media Dan Untuk Twitternya Haris Aswa Ais Media Facebooknya Haris Aswa Ais Media Dan Youtube Haris Aswa Ais Media Dan juga Email Yaitu Haris Aswa Elhakim Agimel Dotcom Untuk Pendidikan Dewat Pendidikan Yaitu MINU Mistaululum Kudus Yaitu MPTS NUTPS Kudus MTS NUTPS Kudus Reporter Media www.energibangsa.id PT. Brand Berita Terakawala PT. Energi Bangsa Saulusindo PT. Tugum Mandiri BUMN Dan juga PT. Mega Girl Young International Pengalaman eksternalnya Yaitu Konten Kreator As Media Mentor As Institute Eksekutif Producer Kongo TV Management Benerbit Senara Pedia Pengurus DPC Gagasi Kudus Dan juga Media DPC Partai Keselunjutan Masa Dan juga Pimpinan Redaksi Majalah Atulab Untuk Pendidikan Nonformalnya Yaitu Pondok Pesanren Baru Talim Kudus Pondok Pesanren Almas Turia Semarang Nah ini Software Skill Yang dimiliki Dari Mas Haris Aswa Yaitu Ada Premiere Photoshop Artisan Parallel Draw After Effects Dan Kini Sek Nah pada Siang hari Ini Kita akan Memperdalam Bahasanya Itu Membuat Desain Terlebih Maksudnya Di Media Corel Draw Tapi sebelumnya Saya akan menyapa Kepada Mas Haris Aswa dulu Halo Mas Aswa Mas Haris Apakah Sudah Bergabung Mas Haris Halo Ya Gimana Mas Kampurnya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Ya mengingat Mengingat Di Kudus Ini Mas Pandemi Ya Mas Alhamdulillah Mas Baik-baik Nah mungkin Disini Teman-teman Itu Mas Sudah Tidak Sabar Lagi Untuk Mendengarkan Atau Apa ya Istilahnya Sharing-sharing Gitu Dari Mas Baris Aswa Jadi Langsung saja Mas Untuk Waktu Dan Layar Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ya Suara saya Terdengar Jelas ya Ya Mas Sudah Terdengar Oh ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alamin Wabihi Nashtain Waala Umuridun Yawatin Wassalatu Wassalam Waala Ashrafil Ambiya Wa Imam Amir Mushalim Sayyidina Wa Malanam Hamad Amal Yang Yang saya Hormati Bapak Dokter Haji Ihsan Magister Agama Selaku Pembina Generasi Baru Indonesia IAIN Kudus Yang saya Hormati Ketua Panitia Dan Ketua Genbi Permagilan Semarang Maupun Komisariat Kabupaten Kudus Dan Tak lupa Yang saya Banggakan Teman-teman Panitia Dan juga Peserta Yang hari Ini Mengikuti Pelatihan Desain Oke Yang pertama Marilah Kita Panjatkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat Awas Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Memberi Kita Nikmat Taufik Hidayah Serta Inayah Yang mana Kita Bisa Berkumpul Pada Siang Hari Ini Dalam Event Pelatihan Desain Grafis Yang Diadakan Dari Genbi Komisari Yang kedua Tupa Salawat Serta Salam Mari Kita Aturkan Kepada Junjungan Nabi Kita Nabi Agung Nabi Muhammad Yang Semoga Kita Semoga Kita Mendapatkan Safaatnya Di Umul Diyamah Nanti Oke Disini Saya Langsung Saja Sebelumnya Ini Saya Izin Saksikrin Untuk Sebelumnya Saya Bertanya Nanti Ini Materi Dulu Mungkin Nanti Kalau Diskusinya Nanti Di Belakang Oke Apakah Saksikrinya Sudah Terlihat Di Layar Ya Sudah Ternyata Jelas Oke Siap Oke Disini Saya Sedikit Memperkenalkan Tadi Sebelumnya Panjang Lebar Sudah Diperkenalkan Oleh Moderator Sama Mas Dan Disini Saya Singkat Saja Nama Saya Haris Aswa El Hakim Biasanya Dipanggil Haris Dan Saya Sekarang Lebih Banyak Di Content Kreator Jadi Meng-create Content Baik Itu Content Design Content Video Fotografi Dan Juga Sebagainya Jadi Mulai Dari Produksi Sampai Distribusi Atau Publikasi Nah Disini Juga Ada Kontak Saya Barangkali Teman-teman Ada Yang Ingin Mencatat Mungkin Barangkali Bisa Sharing-sharing Lebih lanjut Silahkan Bisa Dicatat Nomor Whatsapp Atau Bisa Juga Dihubungi Di Sosial Media Saya Pribadi Atau Di Sosial Media Ice Media Oke Langsung Saja Saya Lanjut Hari 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 ini Hari ini Kita akan Membahas Beberapa Poin penting Dalam Desain Grafis Jadi disini Saya Menjelaskan Itu gimana Caranya Yang Desain Grafis itu Minimal Bisa memenuhi Kriteria Karena Sekarang Banyak Ditemui Bahwasannya Desain Grafis itu Mungkin Dari Sisi Hipografinya Dari Sisi Warna Dan sebagainya Masih Banyak Ditemukan Yang Belum Setara Teori Jadi Nanti Disini Nanti Saya Tulaskan Teorinya Nanti Bagaimana Ini Yang Pertama Konsep Desain Jadi Teman Teman Sebelum Membuat Desain Desain Basic Itu Harus Apa Namanya Terus Ada Konsepnya Dulu Jadi Kalau Teman Tidak Tidak Konsep Desain Terlebih Dahulu Nanti Bisa Namanya Tidak Tau Arah Kita Mau Bikin Apa Kemudian Yang Kedua Disini Ada Color Dan Tools Nah Disini Yang Paling Penting Kenapa Penting Sebab Warna Itu Adalah Yang Paling Utama Dari Sebuah Desain Gitu Kemudian Yang Kedua Itu Turnya Ada Banyak Di Antaranya Ada Corel Draw Ada Photoshop Ada Adobe Illustrator Ada Affinity Designer Dan Sebagainya Tapi pada Pertemuan Kali Ini Nanti Saya Akan Menggunakan Corel Draw Gitu Kemudian Yang Ketiga Ada Tipografi Nah Disini Tipografi Dalam Desain Grafis Merupakan Satu Elemen Yang Sangat Krusial Dan Merupakan Elemen Yang Sangat Penting Jadi Tipografi Ini Berupa Teks Seperti Judul Headline Maupun Subjudul Maupun Dan Sebagainya Kemudian Yang Terakhir Disini Ada Sketcha Dan Selection Nah Disini Nanti Lebih Ke Ilustrasi Sketcha Sama Selection Jadi Mungkin Kalau Mendesain Itu Ada Ilustrasinya Yang Besis Fektor Maupun Foto Atau Gambar Gitu Jadi Disini Teman-teman Bisa Juga Mempelajari Nanti Konsepnya Seperti Apa Oke Saya Lanjut Nah Disini Ada Sebuah Desain Nah Mungkin Teman-teman Bisa Menilai Disini Mungkin Bisa Menilai Nanti Nanti Akan Saya Atau Saya Breakdown Waktu Nanti Praktik Jadi Nanti Praktik Nata Coba Kita Breakdown Nanti Kira-kira Perbandingan Desainnya Ini Proporsional Sama Nanti Gimana Begitu Oke Kemudian Saya Lanjut Nah Ini Contoh-contoh Desain Yang Secara Teori Secara Penempatan Baik itu Tipografi Warna Dan Sebagainya Itu Sudah Proporsional Atau Sudah Baik Jadi Ini Ada Beberapa Contoh-contoh Yang Saya Tampilkan Di Layar Screen Anda Kemudian Ini Juga Contoh Beberapa Pamplet Yang Atau Poster Ini Lebih Ketahniah Atau Capan Yang Biasanya Posting Di Oficial Akun Sosmet Icemedia Nah Oke Disini Teman-teman Sudah Pada Tahu Belum Apa Itu Desain Grafis Nah Jika Belum Tahu Ini Desain Grafis Ada Kita Itu Bikin Sesuatu Sebuah Penggabungan Dari Beberapa Elemen Menjadi Karya Visual Yang Menarik Jadi Kita Itu Menvisualkan Itu Elemennya Itu ada Banyak Di Antaranya Ada Bentuk Ada Garis Ada Warna Dan Sebagainya Kemudian Visual Yang Tertipta Ini Diharapkan Dapat Menjadi Sarana Penyampaian Informasi Atau Pesan Jelas Dan Efektif Bahkan Mampu Membentuk Persepsi Jadi Teman-teman Disini Nanti Ketika Bikin Desain Baik Itu Poster Eklan Poster Marketing Atau Pamplet Dan Sebagainya Itu Diusahakan Bagaimana Kita Bisa Mengirim Opini Publik Karena Audien Itu Dia Mencerna Desain Dan Sebagainya Itu Lebih Cepat Daripada Tekst Oke Ini Saya Lanjut Kenapa Harus Desain Grafis Kenapa Harus Desain Grafis Yang Pertama Desain Grafis Itu Visual Hanya Membutuhkan Waktu 0,15 Detik Untuk Memaknai Yang Kedua Warna Meningkatkan Minat Baca Hingga 80% Halo Halo Kak Arief Ini Suaranya Kok Gak Gak Arief Mungkin Mungkin Kak Arief Masih Terkendala Sinyal Atau Asuk Kendala Teknik Mungkin Sudah Tersambung Kembali Ya Sudah Gak Arief Oke Nah Oke Disini Saya Jelaskan Saya lanjut Kembali Kenapa Harus Desain Grafis Disini Ada Contohnya Contohnya Itu Seperti Ketika Teman-teman Sedang Di jalan Disitu Ada Ilustrasi Ada Ada Papang Rambu-rambu Lalu Contohnya Ada P Kemudian Dicoret Nah Itu Artinya Dilarang Parkir Begitu Nah Bagaimana Jika Teman-teman Misal Tanda Rambu-rambunya Itu Diganti Teks Dilarang Parkir Nah Pastikan Panjang Dan Juga Kita Butuh Mencerna Sebagainya Nah Itulah Salah Satu Tujuan Dari Desain Grafis Kita Itu Mempermudah Audien Supaya Langsung First Impression Itu Langsung Cepat Menangkap Sebuah Informasi Kemudian Desain Yang Baik Itu Seperti Apa Nah Disini Desain Yang Baik Itu Estetik Desainnya Itu Ibaratnya Memiliki Hal-hal Yang Unik Daripada Juga Desain-desain Yang Lain Terus Kemudian Yang Kedua Mudah Dipahami Jadi Kita Bikin Desain Itu Tujuannya Kan Untuk Mempermudah Audiense Nah Jadi Kita Bikinnya Itu Juga Harus Yang Simple Mudah Dan Dipahami Begitu Jangan Sampai Desainnya Terlalu Rumit Kebanyakan Teks Atau Kebanyakan Warna Itu Jangan Sampai Karena Nanti Akan Mempersulit Audiense Kemudian Yang Ketiga Memenuhi Prinsip Desain Nah Nanti Akan Saya Jelaskan Di Belakang Prinsip Desain Itu Apa Nanti Akan Saya Jelaskan Oke Selanjutnya Elemen Desain Jadi Disini Elemen Desain Itu Hal Penting Yang 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 Sering Kita Lupakan Jadi Ini Sebuah Elemen Yang Sangat Penting Tapi Kita Itu Dalam Membuat Desain Itu Seringkali Kita Melupakan Hal Hal Ini Itu Adalah Poin Pentingnya Yang Pertama Itu Ada Elemen Yang Namanya Garis Nah Disini Elemen Garis Garis Dalam Garis Itu Ada Goresan Pena Atau Pensil Tapi Dalam Desain Garis Itu Dua Titik Saling Terhubung Jadi Garis Misal Dari Sini Sampai Sini Atas Sampai Bawah Itu Garis Kemudian Ini Saya Lanjut Nah Penggunaan Garis Secara Dominan Juga Sebagai Setel Ilustrasi Yang Menarik Dilihat Jadi Ketika Kita Sedang Mendesain Bikin Pamflet Atau Poster Kita Kasih Variasi Variasi Dalam Arti Backgroundnya Tidak Kosong Contoh Desain Ini Ini kan Di Belakangnya Ini kan Warna Utamanya Itu Biru Warna Backgroundnya Biru Kemudian Disini Variasi Warna Biru Mudah Juga Kemudian Ada Garis Garis Ini Yang Garis Bergelombang Nah Nanti Saya akan Ajarkan Bagaimana Cara Bikin Garis Bikin Elemen Elemen Kemudian Kesimpulannya Kesimpulan Yang pertama Itu Untuk Mengarahkan Perhatian Mata Yang Kedua Penekanan Pada Desain Jadi Ada Yang Ditonjulkan Seperti Headline Dan Sejenisnya Begitu Yang Kedua Yang Kedua Adalah Warna Elemen Desain Yang Kedua Adalah Warna Jadi Disini Warna Itu Sangat Mempengaruhi Mood Atau Emosi Orang Yang Melihatnya Peran Warna Itu Membuat Desain Itu Bagus Atau Jelek Itu Dinilai Juga Dari Warnanya Apakah Kita Itu Sebagai Seorang Desainer Itu Bisa Menempatkan Warna Yang Tepat Atau Enggak Nanti Di Warna Ini Sebenarnya Itu Ada Teori Teorinya Ada Beberapa Teori Nanti Teman Teman Bisa Dipahami Supaya Nanti Pemilihan Warnanya Itu Tidak Jauh Melenceng Jadi Nanti Perlu Dipahami Untuk Pemilihan Warna Ini Juga Yang Paling Sangat Penting Malah Untuk Warna Ini Itu Biasanya Kalau Dalam Hal Kayak Gini Biasanya Sering Ditanyakan Itu Warna Bagaimana Cara Memilih Warna Yang Baik Begitu Bukan Ini Elemen Di Desain Asus ROG Ini Ada Foto Kemudian Sebuah Grafis Text Yang Dimainkan Secara Warnanya Jadi Disini Secara Simple Ini Skema Warna Ketika Kita Melihat Sebagai Audien Kita Melihat Desain Ini Fresh Energi Dan Terkesan Lebih Lebih Mewah Terkesan Mewah Ini Sebenarnya Simple Desain Cuman Ini Pinter-pinternya Teman-teman Nanti Ketika Meremainkan Warna Nah Ini Warnanya Kan Ada Ungu Terus Ada Biru Ada Biru Tua Juga Ada Merah Kemudian Ada Hijotus Kayak Yang Di Blur Ini Nah Ini Salah Satu Contoh Desain Nah Disini Juga Ini Desain Alat Contoh Jadi Disini Itu Konsepnya Nah Ini Menyangkut Tadi Yang Kita Bahas Pertama Tadi Konsep Desain Jadi Ini Saya Bikin Desain Ini Itu Konsepnya Konsep Era Zaman Kuno Kira-kira Waktu Masih Era Penjajahan Nah Disini Kayak ada Gedung-gedung Tua Ini Di Background Terus Kemudian Disini Ada Ada Kayak Asap Asap Ini Nah Kemudian Warnanya Warnanya Juga Dimainkan Alah Jadul Itu Apa Nah Biasanya Orang-orang Dulu Itu Biasanya Warna-warna Itu Agak Arah-arah Ke kuning-kuning Emasan Nah Itu Biasanya Menjadi Ciri Khas Nah Kita Sebagai Desainer Itu Juga Harus Bisa Memvisual Itu Jadi Misal Kita Bikin Konsep Desain Untuk Untuk Anak Zaman Sekarang Misal Anak-anak Millenial Nah Yang Disukai Anak-anak Millenial Itu Apa Nah Itu Kita Harus Breakdown Kita Harus Brainstorming Kita Reset Dulu Kira-kira Apa Warnanya Seperti Apa Model Textnya Seperti Apa Nah Baru Kita Begitu Jadi Membuat Sebuah Pamflet Seperti Ini Itu Juga Memperlukan Sebuah Reset Maksudnya Dalam Arti Sebuah Referensi Dalam Kayak Gitu Bahasanya Jadi Tidak Langsung Kita Bikin Kayak Gini Bukan Jadi Kita Tentu Ada Proses Proses Yang Perlu Kita Lewati Selanjutnya Ini Yang Penting Teman Teman Warna Ini Kunci Ini Kunci Dari Sebuah Desain Baik Atau Buruknya Desain Itu Warna Sangat Mempengaruhi Nah Disini Saya Akan Jelaskan Warna Teori Warnanya Yang Pertama Itu Ada Color Atau Roda Warna Jadi Disini Itu Warnanya Itu Modanya Ringkar Seperti Itu Roda Nah Disini Ada Warna Merah Tua Merah Muda Merah Paling Muda Jadi Disini Warnanya Di Mapping Warnanya Dibagi Jadi Di Mapping Dibedakan Antara Warna Yang Tua Warna Standar Tengah Standar Warna Yang Muda Atau Warna Kudar Nah Itu Caranya Kayak Gini Ini Biasanya Nanti Buat Variasi Nah Ini Nanti Buat Variasi Biasanya Itu Buat Variasi Ketika Kita Bikin Pamflet Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Yang Di Contoh Pamflet Itu Mungkin Nanti Kalau Mungkin Ada Yang Belum Paham Mungkin Nanti Langsung Kita Praktikan Aja Kira Kira Nanti Ini Juga Apa Namanya Warna Warna Yang Hampir Mirip Dengan Tadi Colorwell Jadi Ini Teori Teorinya Itu Namanya Teori Monochromatik Gitu Jadi Ini Namanya Teori Monochromatik Warnanya Cara Mencarinya Itu Pake Jarum Atau Pake Apa Ya Pake Garis Gitu Jadi Misalnya Ini Yang Disini Ada Tanda Jarum Tanda Garis Ini Anggap Aja Jarum Kemudian Disini Garis Mengarah Ke Warna Orange Disini Orange Tua Kemudian Ada Orange Standard Kemudian Ada Orange Kuda Atau Orange Muda Nah Jadi Ketika Nanti Kita Bikin Desain Seperti Background Yang Kita Pake Ini Nah Background Yang Kita Pake Ini Adalah Salah Satu Contoh Warna Orange Jadi Variasinya Warna Utamanya Putih Terus Kemudian Ada Di Lingkar-lingkarannya Ini Ada Warna Orange Muda Terus Kemudian Yang Bojok Sama Yang Agak Melengkong Itu Orange Tua Nah Kira-kira Pemilihannya Kayak Gitu Nanti Itu Pake Teori Monochromatik Kemudian Selanjutnya Teori Yang Kedua Adalah Teori Complementary Disini Menggunakan Dua skema Warna Jadi Ada Dua Warna Kalau Tadi Kan Satu Monochromatik Kemudian Kalau Yang Ini Dua Nah Cara Pemilihannya Gimana Cara Pemilihannya Itu Berlawanan Berlawanan Jadi Misal Tadi Kita Memilih Orange Terus Kemudian Lawanannya Nah Lawanannya Apa Ini Ada Ungu Ada Ungu Tua Terus Kemudian Ungu Standar Terus Kemudian Ada Ungu Muda Begitu Nah Jadi Intinya Teorinya Kayak Gitu Kemudian Yang Ketiga Teori Analogus Nah Dalam Teori Analogus Ini Ini Berbeda Sekali Dengan Tadi Ini Cuman Penebaran Berbeda Dengan Teori Komplementary Begitu Jadi Misal Kita Memilih Warna Utamanya Orange Orange Ini Nah Kemudian Warna Sampingnya Warna Sampingnya Itu Ada Kuning Terus Kemudian Ada Orange Dan Sebagainya Misal Kita Memilih Warna Biru Ini Nah Sampingnya Ada Ijo Terus Sampingnya Lagi Ada Ungu Nah Teorinya Gini Kemudian Teori Yang Keempat Atau Teori Yang Terakhir Ini Triadik Nah Kebanyakan Teman-teman Desainer Yang Dia Itu Konsep Konsep Generasi Sekarang Itu Biasanya Rata-rata Pake Konsep Teori Triadik Ini Kenapa Sebab Dalam Teori Ini Itu Skema Warnanya Itu Lebih Banyak Dan Lebih Bervariasi Jadi Kita Ketika Bikin Desain Lebih Hidup Kesana Lebih Variatif Biasanya Itu Penyebut Nyatanya Adalah Desain Cinematik Jadi Yang Cinematik Bukan Video Saja Desain Juga Ada Konsep Desain Cinematik Begitu Nah Itu Biasanya Dia Mainkan Gradasi Atau Mainkan Beberapa Warna Yang Disatukan Menjadi Satu Nah Teorinya Kayak Gini Yang Ada Anak-anak Panahnya Ini Apa Namanya Garis Yang Ada Garis Ini Itu Teorinya Segitiga Namanya Triadik Selanjutnya Disini Ada Warna Lagi Disini Itu Ini Juga Penting Untuk Pemilihan Warna Juga Jadi Misal Warna Utamanya Kayak Ini Nanti Saya Jelaskan Waktu Praktek Aja Biar Tahu Perubahan Warnanya Sebab Ini Kan Masih Bayangan Saja Kan Masih Bayangan Nah Mungkin Nanti Bisa Saya Jelaskan Waktu Nanti Pas Praktek Nah Ini Perlu Diketahui Bersama Bahwasannya Dalam Warna Itu Ada Set Tin Dan Tone Nah Tiga Ini Perlu Kalian Ketaui Bersama Biasanya Teman-teman Yang Yang Sering Main Adup Bilik Room Yang Di HP Mungkin Yang Suka Ngedit Ngedit Foto Yang Suka Di Instagram Itu Biasanya Ngedit Ngedit Paling Tidak Dia Paham Seperti Satin Dan Ini Juga Penting Sangat Penting Mempengaruhi Oke Saya Lanjut Nah Posisinya Seperti Gini Nah Letaknya Teman-teman Ketika Bikin Desain Di Corel Draw Atau Di Photoshop Atau Di Adobe Illustrator Sebagainya Itu Pasti Menemukan Color Picker Atau Itu Sebagai Ibaratnya Bang Warna Yaitu Tempat Untuk Menentukan Warna Nah Tadi Yang Sebelumnya Jelaskan Tadi Ada Tin Ton Dan Set Nah Ini Letaknya Disini Tin Itu Di Sebelah Kiri Atas Jadi Kita Menentukan Warna Utama Merah Misalnya Ini Warnanya Merah Merah Di Pocok Sini Kemudian Kita Tarik Kiri Putih Terus Ketika Kita Tarik Agak Kira-kira Berapa Ini Kira-kira 45 derajat 45 derajat Ini Ton Kalau Kebawah 90 derajat Ini Set Set Itu Lebih Gelap Kalau Tin Terang Kalau Ton Itu Standar Kalau Set Lebih Gelap Nah Tadi Setelah Teman-teman Tahu Teori-teorinya Teori-teorinya Itu Kan Ada Banyak Sekali Mungkin Barangkali Teman Bingung Ya Nah Disini Saya Kasih Tips Ini Ada Tips Cara Mencari Warna Yang Instant Nah Ini Untuk Anak-anak Muda Biasanya Paling Suka Ini Anak Muda Yang Suka Instant Yang Suka Cepet Ini Bisa Pake Color Palette Nah Disini Contohnya Ada Adobe Color CC Dan Ada Color Han Juga Disini Nanti Cara Mencari Color Paletnya Gimana Nanti Nanti Saya Ajari Ketika Praktek Begitu Ini Website Teman-teman Mungkin Barangkali Yang Bisa Dicatat Atau Mungkin Diingat-ingat Untuk Mencari Warna Oke Selanjutnya Disini Ada Tips Memilih Desain Nah Disini Ada Lima Tips Ada Lima Tips Memilih Warna Yang Baik Begitu Tip Yang Pertama Siapa Target Audien Anda Jadi Ketika Memilih Warna Anda Harus Menentukan Audiennya Dulu Misal Audiennya Itu Anak-anak Anak-anak Kecil Kanak-anak Misal Dia Di kisaran Umur Lima Tahun Tujuh Tahun Sebelah Tahunan Nah Yang Harus Kita Perlukan Apa Yang Harus Kita Perlukan Ada Warna Yang Mencolok Atau Warna Yang Istilahnya Menarik Perhatian Nah Maka Dari Itu Rata-rata Kemasan Jajanan Yang Anak-anak Kecil Itu Biasanya Warnanya Merah Atau Kuning Nah Itu Ada Filosofinya Juga Warnanya Dan Juga Dapat Memenuhi Ketertarikan Dari Si Anak Tersebut Yang Yang Kedua Adalah Bagaimana Identitas Brandnya Nah Ini Juga Penting Misal Kita Identitas Brand Dari IIN Kudus Nah IIN Kudus Kan Dari Segi Logonya Atau Brandingnya Itu kan Rata-rata Bisa Warna Hijau Atau Warna Kuning Biasanya Dua Warna Ini Baik Itu Di Social Instagram Di Facebook Dan Di Website Juga Nah Itu Juga Nanti Bisa Disesuaikan Jangan Sampai Misal IIN Warnanya Hijau Sama Kuning Biasanya Tiba-tiba Bikin Warna Biru Atau Merah Itu Nanti Malah Barangkali Bisa Bermasalah Biasanya Gidung Itu Untuk Warna Utamanya Kalau Warna Variasi Bebas Ada Biru Ada Ungu Ada Merah Bebas Nah Kemudian Tips Yang Ketiga Bagaimana Budaya Di Sekitar Anda Nah Kalau Budaya Ini Biasanya Jarang Dipakai Kalau Budaya Dalam Arti Dalam Lingkungan Kita Budayanya Orang Indonesia Biasanya Desain Yang Disukai Kayak Apa Nah Itu Kalian Sebisa Mungkin Bikin Desain Yang Konsep Konsep Hampir Kayak Gitu Jadi Ada Istilah Sesuai Trend Sesuai Trend Yang Trend Di Amerika Kayak Gimana Terus Trend Di Singapura Kayak Gimana Itu Berbeda-beda Sebenarnya Karena Itu Mempengaruhi Budaya Terus Kemudian Karakter Warna Nah Karakter Warna Ini Mungkin Teman-teman Bisa Buka Di Google Untuk Selengkapnya Diantara Contohnya Warna Merah Warna Merah Itu Mengimplementasikan Atau Representasi Dari Semangat Dari Semangat Dari Enerjik Anak Muda Itu Biasanya Merah Kalau Hijau Itu Biasanya Lebih Kesukuran Kenyamanan Nah Itu Biasanya Warna Hijau Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Itu Kombinasi Warna Yang Tepat Nah Nanti Mungkin Pas Praktik Saja Mungkin Nanti Bisa Nanti Komisi Warna Gimana Selanjutnya Elemen Desain Tipografi Nah Disini Tipografi Itu Text Jadi Textnya Itu Nanti Perlu Disesuaikan Antara Headline Yang Judulnya Biasanya Itu Paling Besar Judulnya Judulnya Itu Besar Terus Kemudian Nanti Sub Headline Yang Biasanya Subjudul Itu Biasanya Agak Kecil Kemudian Baru Textnya Semuanya Nah Itu Juga Nanti Harus Disesuaikan Jangan Dibikin Sama Rata Kalau Dibikin Sama Rata Nanti Kelihatannya Itu Kelihatannya Apa Ya Kalau Dilihat Itu Tidak Nyaman Kayak Ada Yang Ganjel Nah Selanjutnya Tip Memilih Font Yang Tepat Nah Tips Memilih Font Yang Tepat Itu Seperti Apa Tips Memilih Font Yang Tepat Itu Tentu Yang Pertama Adalah Font Yang Mudah Dibaca Atau Jelas Itu Jangan Sampai Misal Bikin Judul Atau Bikin Subjudul Itu Font Dibikin Handwriting Atau Latin Itu Jangan Nanti Keterbacaannya Itu Kurang Misal Ada Pelatihan Desain Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Itu Jangan Dibikin Latin Jangan Nanti Keterbacaannya Itu Enggak Jelas Harus Dibikin Font Yang Jelas Contohnya Kayak Font Gini Font Sans Serif Nah Ini Ini Juga Ada Tips Tip Yang Yang Pertama Tipografi Jangan Banyak Efek Jadi Sebisa Mungkin Untuk Efek Efek Jangan Dibanyakin Misal Ada Efek Shadow Ada Efek Warna Yang Terlalu Banyak Itu Jangan Jadi Malah Lebih Baik Itu Misal Kayak Gini Kayak Set Saja Gini Nah Kemudian Yang Kedua Visual Atau Dari Ide Gagasan Nah Ini Juga Nanti Menyangkut Di Konsep Desain Jadi Misal Teman Teman Nanti Bikin Konsep Desain Ala Jepang Misal Ala Jepang Ala Korea Mungkin Teman Teman Yang Suka Drakor Atau Apa Kalau Bikin Desain Itu Font Itu Mungkin Bisa Dibikin Ala Ala Kayak Gitu Juga Nah Ketika Nanti Audien Melihat Tau Oh Ini Font Ini Menampilkan Atau Font Ini Ibaratnya Apa Mempromosikan Dari Budaya Sana Nah Itu Juga Penting Nanti Kemudian Yang Ketiga Jangan Berlebihan Nah Ini Yang Paling Penting Teman Jadi Teman Font Itu Jangan Banyak Font Itu Biasanya Maksimal Tiga Dalam Desain Gitu Kalau Dalam Desain Ini Font Cuman Ada Dua Ada Font Ini Bersama Ini Font Berbeda Cuman Dua Jadi Kalau Bisa Tiga Jangan Lebih Maksimal Maksimal Tiga Nah Kalau Standar Kayak Saya Ini Biasanya Bikin Dua Atau Tiga Font Nah Ini Perlu Teman Teman Diketahui Jenis Jenis Jenis-jenis Font Itu Sebenarnya Ada Banyak Yang Pertama Itu Ada Serif Terus Kemudian Ada Sun Serif Terus Kemudian Ada Handwriting Dan Sebagainya Nah Nanti Jenis-jenisnya Ada Banyak Tapi Yang Biasanya Digunakan Itu Rata-rata Kayak Gini Nah Kemudian Ada Catatan Ini Ada Catatan Biasanya Yang Font Serif Itu Untuk Print Print out Misalnya Bikin Buku Majalah Itu Biasanya Pake Font Serif Nah Kalau Digital Itu Biasanya Pake Serif Nah Digital Itu Apa Contohnya Contohnya Poster Pamflet Terus Eklan Di Sosial Media Itu Semuanya Itu Rata-rata Pake Serif Nah Perbedaannya Apa Perbedaannya Di Sini Kalau Serif Itu Ada Apa Namanya Kayak Ada Ada Ini Galis Melengkungnya Kalau Sanserif Ini Yang Terbaru Sanserif Ini Lebih Soft Tegas Dan Ibaratnya Lebih Jelas Nah Ini Ada Beberapa Jenis Spon Ini Saya Lompati Saja Ya Mungkin Teman-teman Sudah Banyak Yang Tahu Nah Selanjutnya Adalah Hierarki Nah Elemen Desain Yang Selanjutnya Adalah Hierarki Hierarki Itu Apa Hierarki Itu Hal Yang Penting Jadi Yang Penting Kita Tonjolkan Tanpa Pikir Panjang Kita Sudah Tahu Poin Pentingnya Itu Apa Biasanya Hierarki Itu Penempatannya Dimana Biasanya Dijudul Biasanya Warna Judulnya Warna Tekstnya Itu Hitam Semua Terus Kemudian Di Warna Judulnya Itu Biasanya Dikasih Warna Yang Berbeda Misal Merah Atau Biru Dan Seterusnya Nah Jadi Hierarki Kayak Gitu Hal-hal Yang Perlu Kita Kita Tonjolkan Yang Penting Yang Perlu Kita Pentingkan Nah Ini Contohnya Kayak Gini Hierarki Pertama Pasti Baca Ini Setelah Itu Baru Baca Ini Nah Yang Terakhir Pasti Kamu Baca Ini Contohnya Hierarki Gitu Ya Jadi Antara Judul Terus Kemudian Subjudul Terus Dengan Tekst Itu Berbeda Maksudnya Tekst Utama Berbeda Mulai Dari Ukurannya Ukuran Headline Dan Ukuran Subjudul Dan Sebagainya Itu Berbeda Terus Yang Kedua Warnanya Juga Berbeda Jadi Sebisa Mungkin Teman-teman Kalau Bikin Desain Itu Warnanya Ada yang Ditonjulkan Supaya Teman-teman Langsung Tertarik Nah Misalnya Teman-teman Ngeser Ngeser Pamflet Atau Poster Nah Disitu Mungkin Banyak Di sosmed Yang ngeser Ngeser Kayak Gitu Kadang Juga Banyak Yang Dilompati Atau Mungkin Banyak Yang Kelewatan Nah Ketika Desain Kalian Itu Menarik Ada Yang Bikin Menarik Warnanya Ini Misalnya Menonjul Pasti Orang Gini Oh Ini Ada Informasi Webinar Nih Kayak Gini Nah Jadi Ini Perlu Untuk Menarik Audience Terus Kemudian Nah Kemudian Kesimpulannya Dari Kesimpulan Hierarki Itu Membantu User Mengidentifikasi Mana Yang Diutamakan Dan Sebagainya Kemudian Disini Selanjutnya Elemen Desain Yang Terakhir Adalah Space Ini Yang Paling Penting Ini Adalah Space Begitu Jadi Space Adalah Ruang Kosong Ruang Kosong Yang Mungkin Itu Bisa Di Atas Di Kanan Kiri Atau Mungkin Di Bawah Dan Sebagainya Jadi Ini Sangat Penting Space Ini Selanjutnya Ini Ya Paster Atau Pamflet Yang Bagus Nah Disini Itu Apa Namanya Eklan Handphone ROG Dia Dia Ini Hanya Menampilkan Gambar Dan Beberapa Teks Saja Teks Ini Aja ROG Pounds Nah Udah Atas Bawahnya Itu Cuman Keterangan Aja Cuman Kayak Gitu Tapi Dia Menampilkan Space Yang Cukup Baik Contohnya Gini Ini Yang Atas Ini Space Kosong Di Atas Terus Disini Antara Gambar Atau Ilustrasi Dengan Dengan Ini Teks Cukup Leber Ini Baik Kemudian Yang Bawah Ini Space Kosong Belong Sampai Bawah Gitu Jadi Ketika Kita Melihat Desain Kayak Gini First Impression Kita Langsung Tertuju Pada Font Pada Tulisan ROG Font Kenapa Karena Di Sisi Lain Gak Ada Elemen Lain Yang Menonjol Itu Tulisannya Gitu Sama Gambarnya Nah Ini Menyangkut Elemen Desain Yang Sebelumnya Tadi Saya Jelaskan Jadi Lima Elemen Desain Ini Harus Terpenuhi Semua Teman Teman Begitu Jadi Ketika Teman Teman Mendesain Jangan Sampai Ketinggalan Elemen Desain Ini Tadi Hal Yang Sangat Krusial Ini Sangat Basic Sekali Beberapa Teori Yang Mungkin Perlu Diketahui Bersama Untuk Teman Teman Yang Akan Bikin Desain Atau Poster Dan Sebagainya Terus Ini Contoh Kedua Hampir Sama Ini Dari Dari Apple Ini Terlalu Banyak Ini Itu Kira Kira Hampir Sama Saya Lanjut Nah Kemudian Prinsip Desain Nah Disini Prinsip Desain Itu Hal Kecil Tapi Kadang Teman Teman Barangkali Mungkin Dilupakan Ya Atau Malah Mungkin Ada Yang Belum Tahu Nah Ini Perlu Diketahui Bersama Ini Juga Sangat Penting Jadi Disclaimer Ya Teman Teman Dalam Desain Itu Ada Dua Hal Yang Paling Penting Elemen Desain Dan Juga Prinsip Desain Ini Karena Disini Banyak Teori Teorinya Dan Juga Banyak Ibaratnya Banyak Hal Kriteria Ibaratnya Itu Kriteria Umum Kriteria Umum Kira Kira Begitu Nah Prinsip Desain Disini Ada Lima Yang Pertama Itu Ada Keseimbangan Atau Balance Kemudian Ada Kesatuan Ada Ritme Ada Penekanan Dan Ada Proporsi 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 Proporsional Antara Kanan Kiri Atas Bawah Itu Proporsional Bisa Kecil Nah Disini Akan Saya Jelaskan Beberapa Contohnya Nah Contoh Dari Keseimbangan Itu Dia Kayak Gini Disini Ada Kotak Dua Ada Kotak Berwarna Putih Ini Ada Dua Terus Kemudian Di Tengah Ini Saya Kasih Garis Kuning Nah Disini Teman-teman Bisa Melihat Bahwasannya Antara Kanan Dan Kiri Itu Imbang Besar Kecilnya Jadi Ini Harus Balance Gak Boleh Kotaknya Itu Misal Yang Kiri Kotaknya Pendek Gak Boleh Jadi Harus Imbang Supaya Kita Mata Melihat Sebuah Desain Itu Gak Ada Yang Ganjil Langsung Nyaman Ketika Dilihat Kira-kira Begitu Kemudian Yang Kedua Yaitu Prinsip Desain Kesatuan Nah Disini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diberhatikan Dalam Kesatuan Jadi Kesatuan Ini Meliputi Elemen-elemen Tadi Ada Garis Ada Bentuk Ada Ada Apa ya Variasi-variasi Nah Itu dijadikan Satu kesatuan Kalau Misal Misalkan Hanya Garis-garis Saja Nah Kalau Garis Saja Itu Bukan Desain Grafis Karena Itu Dia Hanya Garis Yang Dinamakan Desain Grafis Itu Garis Bentuk Gambar Ilustrasi Warna Itu Dijadikan Satu Kesatuan Nah Contohnya Kayak Gini Ini Ilustrasi Aja Kira-kira Bayangannya Kayak Inilah Analoginya Nah Kemudian Prinsip Desain Yang ketiga Adalah Ritme Nah Disini Prinsip Desain Menggunakan Teknik Pengulangan Atau Irama Atau Variasi Atau Elemen Yang kita Buat Jadi Disini Lebih Menonjolkan Variasinya Nah Contohnya Kayak Gini Analoginya Jadi Ini Variasi Garis Garis Aja Kayak Gini Kemudian Disini Ada Garis Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Ini Yang dinamakan Ritme Adalah Pengulangan Nah Garisnya Awalnya Satu Kita Copy Pass Jadi Enam Balok Ini Balok Nah Itu Yang dinamakan Ritme Jadi Misal Variasi Misal Variasinya Biasanya Di atas Kanan Ini Ini Kanan Ada Logo Kemudian Di bawah Kiri Ini Ada yang Namanya Sosmed Nah Ini Contoh Di Share Screen Ya Sosmed Asimedia Begitu Nah Jadi Kita Itu Harus Imbang Menaruhnya Di Kanan Atas Sama Kanan Kiri Gak Boleh Sama Sama Disini Nanti Yang Kiri Ini Nanti Jumplang Gitu Jadi Gak Imbang Nah Kira Begitu Terus Kemudian Yang Keempat Itu Adalah Prinsip Diset Impesis Impesis Ya Atau Biasa Menonjolkan Menonjolkan Jadi Contohnya Kayak Gini Jadi Kita Ini Ada Kotak Kotak Jadi Kita Analogikan Ini Adalah Sebuah Desain Terus Kemudian Disini Ada Balok Berwarna Abu Abu Nah Disini Ada Satu Warna Ada Satu Warna Yang Paling Mencolok Yaitu Warna Kotak Kuning Di Tengah Bawah Nah Tujuannya Apa Tujuannya Ketika Teman-teman Bikin Desain Disare Disosmet Atau Baik Itu Banner Di Jalan-jalan Seperti Balboard Seperti Balio Banner Dan Sebagainya Itu Kan Dua Kata-katanya Ada Judul Ada Subjudul Ada Text Nah Ketika Audien Itu Membaca Banyak Itu Terkadang Audien Itu Tidak Ada Waktu Karena Dia Lewat Hanya Lewat Saja Begitu Maka Dari Itu Kita Perlu Ditonjolkan Misal Warnanya Dibedakan Atau Mungkin Bentuknya Dibedakan Mungkin Dikasih Variasi Khusus Yang Ekslusif Jadi Ada Kesan Ekslusifnya Nah Ini Yang namanya Penekanan Atau Impesis Atau Biasa Disebut Menonjolkan Begitu Nah Kemudian Prinsip Desain Yang Terakhir Adalah Proporsi Nah Ini Yang Perlu Diketahui Bersama Bahwa Desain Yang Enak Dipandang Itu Harus Proporsi Ukuran Dan Elemen Harus Pas Tidak Boleh Distorsi Distorsi Itu Ada Yang Mungkin Sini Melengkung Sini Enggak Nah Itu Jangan Sampai Kayak Gitu Harus Proporsi Begitu Jadi Mulai Dari Ukuran Panjang Pendeknya Lebarnya Besar Kecilnya Itu Harus Proporsi Semua Jangan Menceng Maksudnya Kadang Teman Kalau Bikin Desain Mungkin Enggak Ditekan CTRL Terus Menceng Jangan Contohnya Kayak Gini Ini Kotaknya Enggak Boleh Melenceng Jadi Harus Jadi Satu Ini Sama Ya Ini Cuma Dibalik Aja Nah Yang Terakhir Adalah Software Yang Akan Kalian Gunakan Nah Sebelumnya Saya Kasih Apa Ya Kasih Pengertian Sedikit Disini Ada Beberapa Software Desain Di Windows Salah Satunya Itu Yang Akan Kita Pakai Itu Corel Draw Nah Disini Saya Kasih Ini Ya Kasih Contoh Ini Sama Logu-logunya Disini Corel Draw Itu Basisnya Dan Sebagainya Itu Pakainya Vector Itu Pakainya Vector Itu Di Corel Draw Atau Di Adobe Illustrator Dua Ini Dua Software Ini Sama Fungsinya Sama Dia Itu Basisnya Vector Nah Nah Kemudian Untuk Jenis Desain Yang Kedua Adalah Foto Jadi Teman-teman Ketika Ingin Manipulasi Foto Mengedit Foto Maksudnya Mengedit Foto Diedit Yang Ala-ala Cinematik Atau Ala-ala Gimana Gitu Kan Yang Ada Variasi Variasinya Banyak Misal Kita Fotonya Di Atas Gunung Misal Kayak Gitu Kan Bisa Nah Itu Pakainya Photoshop Kenapa Photoshop Coba Photoshop Itu Gambar Pixel Dia Itu Berbentuk Pixel Pixel Kota Kota Ini Pixel Kota Kota Terus Kemudian Software Yang Keempat Adalah Adobe InDesign Nah Disini Adobe InDesign Ini Yang Logonya ID Ini Itu Untuk Desain Layout Biasanya Teman-teman Ketika Me-layout Majalah Untuk Layout Bulletin Atau Layout Koran Dan Sebagainya Rata-rata Pakai Adobe InDesign Karena Sudah Ada Posisi Posisinya Kemudian Yang Terakhir Affinity Designer Ini Gabungan Antara Vector Dan Raster Jadi Ketika Teman-teman Pakai Affinity Designer Itu Serasa Pakai Corel Draw Dan Serasa Pakai Photoshop Jadi Itu All in One Oke Mungkin Materinya Seperti itu Dulu Aja Ini Apa Namanya Kita Nanti Kita Langsung Lanjut Praktek Kira-kira Nanti Bikin Pamflet Kayak Gimana Nanti Teman-teman Mungkin Barengkali Kalau Teman-teman Ada yang Masih Bingung Nanti Bisa Ditanyakan Bisa Ditanyakan Mungkin Terkait Materi Atau Terkait Selanjutnya Gitu Atau Praktek Oke Ini Share screen Saya Tutup Dulu Dan Kemudian Saya Pindah Di Corel Draw Untuk Kita Praktek Oke Sebelum Saya Lanjut Disini Teman-teman Apakah Sudah Sering Yang Bikin Design Maksudnya Dalam arti Sudah Sering Menggunakan Corel Draw Khususnya Atau Ini Langsung Bikin Praktek Saja Atau Saya Terangin Tool-toolnya Ini Ini Kan Banyak Tool-toolnya Nanti Saya Terangin Yang Wajib Wajib Saja Ya Oke Ini Teman-teman Mungkin Bisa Menyimak Dulu Aja Karena Ini Permintaan Dari Panidia Jadi Nanti Teman-teman Setelah Ini Bisa Prakteknya Nanti Supaya Nanti Teman-teman Tidak Ketinggalan Maksudnya Tidak Ketinggalan Materinya Begitu Ini Juga Materi Fungsi Dari Adobe Adobe Dari Corel Draw Oke Di sini Yang pertama Yang pertama Di sini Saya Jelaskan Ada yang Namanya Ini Kita Bikin Apa ya Namanya Bikin Ini ya Bikin Adboard Adboard Itu Lembaran Lembaran Untuk Bikin Desain Jadi Ketika Kita Melukis Itu Kan Ada Kanvas Nah Ibarat Ini Kanvas Tapi Ini Kanvas Digital Nah Kemudian Yang pertama Kita Ini Buka File Dulu Kita Buka File Kemudian Di sini Ada New Yang Paling Atas Paling Kiri Paling Atas Itu Ada File Ada New Atau CTRL Plus N Kita Klik Kemudian Di sini Muncul Banyak Ini Langkah Pertama Ya Teman Teman Oh Ya Ini Apa Namanya Untuk Teman Teman Yang Sudah Paham Mungkin Kan Di sini Juga Ada Teman Teman Yang Belum Paham Barangkali Dia Masih Pertama Kali Jadi Mungkin Belum Tahu Bagaimana Cara Bikin Kanvas Nah Di sini Ada Dua Jenis Ada Dua Jenis Warna Di sini Ini Ada Ada CMYK Dan RGB Nah RGB Ini Itu Biasanya Untuk Digital Nah RGB Itu Untuk Pamflat Untuk Poster Yang Di Posting Atau Didistribusikan Di Sosial Media Itu Biasanya Pakainya RGB Jadi Pakai RGB Aja Kalau Cetak Itu Kebalikannya Ya Pakai Ini Ada CMYK Itu Untuk Cetak Ya Seperti Banner Balio Dan Sebagainya Nah Sampai Sini Paham Ya Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Ukuran Canvas Ini Anggap Aja Canvas Tapi Sebenarnya Namanya Itu Advert Mungkin Disini Itu Teman-teman Menginginkan Ukuran Nah Ini Paling Penting Ini Ukuran Misal Ukurannya Disini Ada A4 Ada A5 Ada A3 Dan Sebagainya Nanti Sesuaikan Nah Biasanya Disini Saya Custom Disini Saya Pakai Pixel Biasanya Ukurannya Terus Disini Saya Pakai Ukuran 5 5000 Saya Pengen Bikin Pamflat Square Yang Ukurannya Kotak Ukuran kotak Atau Square Sini Nah Kemudian Yang Paling Terakhir Ini DPI Nah DPI Ini Ada Banyak Ada 300 Ada 200 150 100 Dan Seterusnya Nah Ini Fungsinya Apa Ini Mempengaruhi Kualitas Jadi Semakin Besar Ini Angka DPI Itu Desain Kalian Semakin Bagus Hasilnya Maksudnya Dalam Arti Kedetelannya Jadi Sebuah Desain Itu Tidak Terlalu Blur Atau Tidak Terlalu Buram Gitu Nah Jadi DPI Ini Sangat Penting Begitu Teman Teman Oke Kita Klik Nah Muncul Kayak Gini Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Bikin Kotak Di Kanvas Ini Kita Bikin Kotak Ini Disini Kita Bikin Kotak Bikin Kotak Atau Bikin Apa Semuanya Disini Oke Baik Disini Saya Jelaskan Dari Atas Satu Per Satu Yang Di Sebelah Kiri Karena Ini Tool Wajib Tool Apa Yang Inti Yang Inti Dari Intinya Karena Yang Di Sebelah Atas Sebelah Kanan Ini Hanya Fail Tulis Pendukung Aja Jadi Yang Paling Inti Dari Inti Yang Paling Kiri Ini Untuk Memikin Nah Ini Yang Pertama Kita Bikin Kotak Dulu Terus Saya Kasih Warna Misalnya Disini Saya Kasih Warna Ijo Tua Atau Ijo Ijo Agak Mudah Kemudian Disini Ada yang Namanya Set Ini Disini Ada Set Tool Nah Ini Teman-teman Bisa Melihat Di Layar Ini Layarnya Enggak Perlu Dinjum Udah Kelihatan Ya Nah Disini Ada Banyak Tapi Yang Paling Bawah Ini Itu Malah Fungsinya Itu Enggak Begitu Penting Yang Paling Penting Atas Ini Yang F10 Itu Paling Penting Nah Gunanya Apa Gunanya Itu Untuk Membuat Objek Contohnya Gini Objek Kotak Warna Hijau Ini Ini Saya Klik Kemudian Disini Muncul Titik 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 Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Nah Kemudian Teman-teman Bisa Diberhatikan Untuk Kotak Hijau Ini Kemudian Yang Titiknya Ini Saya Tarik Saya Tarik Kedalam Nah Jadinya Kayak Gini Melengkong Jadi Lebih Round Lebih Soft Jadi Tidak Kaku Kotak Jadi Lebih Oke Saya Seter LJ Nah Kemudian Fungsi Yang Kedua Dari Sheptul Adalah Untuk Membuat Objek Sesuai Kita Custom Kalau Tadi Tidak Bisa Custom Kan Kalau Kita Tidak Bisa Custom Ini Juga Bisa Custom Misal Kita Pengen Yang Round Itu Yang Kanan Atas Caranya Caranya Yang Ini Kita Klik Kiri Kemudian Tekan CTRL Lalu Tarik Kedalam Nanti Itu Yang Akan Round Itu Cuman Satu Saja Satu Titik Bukan Empat Begitu Nah Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Disini Untuk Bikin Ini CTRL Key CTRL Key Nah CTRL Key Nanti Muncul Segitiga Misal Saya Kontrol Z Nah Ini Awalnya Kan Kotak Hitam Terus Kemudian Saya CTRL Key Nah Muncul Kayak Anak Panah Gini Tujuannya Apa Untuk Merubah Objek Ini Kita Tarik Kesini Kita Tarik Kayak Gini Ya Bebas Tarik Tarik Jadi Itu Fungsinya Untuk Merubah Objek Kemudian Tool Selanjutnya Adalah Crop Ini Crop Sama Ya Terus Ini Ada Penghabus Terus Ini Untuk Memotong Ini Fungsinya Kalian Tau Terus Kemudian Ada Zoom Zoom Ini Untuk Zoom Ada Pen Ini Pen Untuk Ini Untuk Merubah Kemudian Selanjutnya Adalah Tools Ini Ada Point Line Ada Benjir Ada Pen Tool Nah Ini Yang Paling Penting Dan Seterusnya Nah Fungsinya Pen Tool Itu Untuk Apa Nah Ini Pen Tool Biasanya Untuk Teman Teman Yang Bikin Gambar Faktor Atau Mungkin Bikin Objek Baru Itu Pakai Pen Tool Caranya Kayak Gini Nah Kita Tinggal Taruh Aja Disini Kita Tarik Tarik Titik Titik Ini Nah Ini Untuk Bikin Kayak Gini Kemudian Untuk Yang Tool Lainnya Yang Ini Ada Freehand Ada Bain Ini Hampir Mirip Ya Untuk Menyingkat Waktu Saya Langsung Saja Karena Ini Fungsinya Sama Seperti Pen Tool Cuman Mungkin Ada Perbedaan Sedikit Tapi Terus Lanjutnya Disini Ada Ini Ada Rectangle Dan Point Nah Disini Rectangle Itu Bikin Shape Bikin Kotak Kayak Gini Terus Sama Fungsinya Terus Kemudian Disini Ada Ellipse Ini Juga Sama Seperti Bikin Dati Terus Kemudian Disini Ada Segi Segi Lima Segi Enam Dan Sebagainya Tapi Disini Pakainya Satu Format Polygon Terus Ada Star Ada Spiral Juga Disini Nah Untuk Cara Penggunaannya Disini Itu Ada Yang Namanya Kita Mau Bikin Segitiga Misal Ini Saya Bikin Segi Lima Ini Segi Lima Saya Kasih Warna Supaya Tahu Perbedaannya Saya Kasih Warna Nah Di Segi Lima Ini Misal Kita Pengen Bikin Segi Diga Itu Mudah Caranya Yang Atas Ini Di Atas Ini Ada Yang Angka Lima Kita Rubah Jadi Tiga Kita Rubah Jadi Tiga Kemudian Jadinya Kayak Gini Misal Pengen Bikin Segilapan Tinggal 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 Angka Angka 8 Nanti Jadi Segilapan Selanjutnya Untuk Yang Warna Ini Text Sama Table Itu Kegunaannya Sama Maksudnya Seperti Biasa Kegunaannya Untuk Bikin Text Kemudian Disini Ada Ini Ini Sebenarnya Tidak Begitu Banyak Berfungsi Tapi Biasanya Lebih Nyaman Menggunakan Pen tool Point line Biasanya Lebih Pakai Itu Kemudian Disini Juga Ada Connector Ada Anchor Editing Nah Anchor Editing Ini Itu Biasanya Kalau Di Editing Video Itu Namanya Anchor Point Atau Titik Titik Dari Sebuah Objek Misal Kayak Gini Ini Segi Lima Berarti Titiknya Disini Itu Di Tengah Ini Berarti Atau Mungkin Di Samping Nah Ini Nanti Bisa Dirubah Berubah Bisa Menggunakan Anchor Point Ini Kemudian Selanjutnya Adalah Ini Nah Ini Yang Biasanya Untuk Bikin Variasi Disini Ada Yang Namanya Shadow Ada Blanch Ada Distort Dan Sebagainya Disini Fungsinya Apa Ini Untuk Bikin Shadow Misal Disini Saya Contohkan Bikin Shadow Kayak Gini Shadow Terus Kita Tarik Aja Kayak Gini Di Objek Kita Tarik Ke Kiri Ke Bawah Bisa Semua Nanti Disini Akan Muncul Shadow Kayak Gini Shadow Hitam Misal Pengen Warnanya Dirubah Itu Juga Bisa Disini Ada Warnanya Bisa Dirubah Juga Bisa Kemudian Untuk Bikin Kontur Ini Untuk Land Garis Terluar Text Kita Langsung Protect Saja Nanti Di Agak Di Belakang Kemudian Blend Ini Untuk Bikin Ibarat Hampir Mirip Copy Pass Object Cuman Berbeda Sebenarnya Secara Esensinya Itu Berbeda Jadi Untuk Blend Ini Itu Dia Biasanya Untuk Bikin Color Palette Warna Seperti Tadi Yang Teori Warna Misal Saya Bikin Kayak Gini Ya Bikin Objek Kalau Bikin Objek Jangan Lupa Sambil Tekan CTRL Supaya Objek Proporsional Nah Selanjutnya Disini Saya Kasih Warna Kuning Terus Saya Copy Pass Disampingnya Jadi Dua Gini Kemudian Saya Kasih Warna 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 Merah Warna Merah Jadi Disini Ada Dua Objek Ada Objek Kuning Dan Juga Ada Objek Merah Nah Dari Dua Objek Ini Teman Teman Nanti Bisa Diblend Nah Caranya Itu Kita Pakai Tools Blend Ini Kemudian Ditekan Di Tengah Lalu Kita Tarik Ke Kanan Atau Kotak Merah Nah Kayak Gini Jadi Ada Garis Ada Kayak Lain Kita Lepas Nah Jadi Warna Jadi Teman Teman Kalau Bingung Cara Bikin Warna Yang Lebih Simple Mungkin Bisa Pake Cara Ini Juga Nanti Pake Warnanya Disini Muncul Warna Banyak Mulai Dari Warna Utama Warna Dasarnya Warna Dasarnya Cuma Dua Merah Sama Kuning Nah Kemudian Setelah Kita Blend Kita Ini Muncul Ada Warna Ores Dan Ada Merah Agak Agak Muda Mungkin Agak Tua Terus Mungkin Kuningnya Juga Agak Tua Agak Keorenan Kayak Gitu Jadi Fungsinya Blend Kayak Itu Kemudian Selanjutnya Disini Ada Transparansi Nah Yang Transparansi Ini Fungsinya Apa Transparansi Ini Fungsinya Untuk Bikin Gambarnya Itu Untuk Transparan Atau Gradasi Biasanya Biasanya Teman Teman Jadi Misal Kayak Gini Ini Ditekan Transparansi Terus Ditarik Kebawah Terus Muncul Kayak Gini Nanti Dikambar Bentar Nah Kayak Gini Jadi Fungsinya Untuk Bikin Transparansi Supaya Lebih Soft Jadi Ketika Teman Teman Mungkin Ada Objek Atau Ada Foto Atau Mungkin Ada Ilustrasi Yang Kasar Mungkin Bisa Dibikin Kayak Gini Oke Kemudian Yang Bawah Ini Untuk Copy Pass Warna Teman Teman Yang Bawah Ini Jadi Ini Untuk Copy Pass Warna Misalnya Gini Di sini Saya Bikin Shape lagi Bikin kotak Lagi Bikin kotak Segini Kemudian Saya Pengen Warnanya Sama Sama Kayak Hijau Samping Nah Caranya Ini Misal Saya Kasih Contoh Pamflet Misal Disini Ada Pamflet Nah Saya Kasih Ini Jadi Tujuannya Ini Untuk Copy Pass Warna Teman Teman Untuk Copy Pass Warna Nah Misal Disini Ada Warna Disini Ada Warna Orange Orange Nah Kita Arahkan Aja Ini Kita Arahkan Kursornya Aja Nanti Disini Ada Kode Warna Ada Jenis Ini Warnanya Pakai RGB Ini Ada Kodenya Teman Jadi Disini Nanti Kalau Teman Teman Pakai CMYK Nanti Kodenya Munculnya CMYK Nah Kemudian Disini Saya Pengen Copy Pass Warna Orange Saya Klik Kiri Kemudian Taruh Di Kotaknya Kayak Gini Warnanya Sama Misal Teman Teman Bingung Mencari Referensi Warna Barangkali Teman Teman Bisa Cari Referensi Di Google Aja Ada Pamflen Atau Mungkin Ada Apa Nah Bisa Di Download Terus Kemudian Warnanya Di Copy Pass Saja Gak Apa Karena Itu Kan Warna Kan Kita Menyesuaikan Juga Menyesuaikan Konsep Juga Menyesuaikan Event Atau Mungkin Target Audienya Juga Misal Warnanya Itu Warna Mencolok Biasanya Untuk Anak Biasanya Warna Yang Lebih Soft Itu Biasanya Untuk Remaja Atau Mungkin Warna Yang Kalem Biasanya Orang Tua Suka Warna Yang Kalem Begitu Jadi Nanti Mungkin Teman Teman Bisa Sesuaikan Warnanya Oke Untuk Selanjutnya Yang Paling Terakhir Ini Adalah Tool Interactive File Dan Juga Smart File Ini Biasanya Untuk Bikin Ini Aja Hampir Sama Kayak Tadi Oke Untuk Pengenalan Tools Basic Itu Ini Yang Paling Wajib Teman Teman Asah Yang Paling Wajib Teman Teman Kembangkan Itu Yang Paling Kiri Ini Yang Paling Utama Untuk Membuat Sebuah Pamflet Begitu Teman Teman Oke Selanjutnya Kita Langsung Praktek Bikin Pamflet Bikin Poster Ini Nanti Sebelum Tanya Jawab Langsung Disini Ini Saya Langsung Bikin Aja Kayak Tadi Bikin Kanvas Terus Kemudian Disini Saya Bikin Kotak Ini Saya Kasih Warna Dasar Dulu Aja Misal Warna Ijo Atau Warna Biru Ya Sini Ada Warna Dasar Banyak Nah Kemudian Setelah Itu Saya Kasih Misal Bikin Pamflet Bikin Pamflet Kuliner Bikin Pamflet Kuliner Atau Mungkin Teman Teman Yang Punya Bisnis Atau Apa Mungkin Nanti Bikin Desain Juga Jadi Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Mengumpulkan Bahannya Bahannya Itu Apa Misal Teks Gambar Atau Ilustrasi Terus Warna Konsepnya Itu Juga Harus Ditentukan Dari Awal Supaya Nanti Tidak Stuck Supaya Nanti Ketika Kita Sudah Mendesain Kita Tidak Kehabisan Ide Atau Mungkin Kehabisan Arah Kehilangan Arah Kira Kira Begitu Nah Kemudian Disini Ini Saya Bikin Bikin Elemen Dulu Ya Mungkin Saya Bikin Elemen Kayak Gini Nah Kayak Gini Mungkin Bikin Kotak Ya Bersegi Panjang Nah Ini Saya Kasih Warna Ijo Dulu Aja Untuk Warna Dasar Nah Kemudian Disini Teman Teman Bisa Memainkan Pakai Sheptul Nah Ini Fungsi Sheptul Disini Ini Pakai Sheptul Setelah Kita Pakai Sheptul Kemudian Ini Di Permak Caranya Gimana Supaya Kita Bikin Objek Yang Melengkung Melengkung Nah Caranya Itu Disini Saya Kasih Ini Kayak Gini Ini Di Titik Ini Teman Teman Kelihatan Titik Ini Garis Antara Hijau Dengan Orange Nah Disini Saya Klik Dua Kali Klik Kiri Dua Kali Di Garis Nah Nanti Itu Akan Muncul Apa Namanya Akan Muncul Ininya Ininya Apa Ada Objek Baru Begitu Nah Perlu Diingat Sebelum Mengklik Di Objek Baru Kayak Gini Itu Harus Di CTRLK Julu Jadi Harus CTRLK Baru Diklik Objek Nah Itu Baru Kita Keataskan Kayak Gini Nah Kemudian Disini Juga Bikin Baru Lagi Disini Kita Keataskan Terus Di Tengah Mungkin Yang Tengah Dari Kebawah Kan Dikit Nah Teman Teman Bisa Melihat Disini Bahwa Disini Masih Kasar Begitu Masih Kaku Nah Caranya Supaya Shop Gimana Supaya Disini Lebih Halus Ini Dikasih Ini Sep Tadi Nah Ini Ada Kotak 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 Objek Baru Tadi Yang Telah Kita Bikin Ini Ada Kotak Kotak Kemudian Kita Kasih Ini Disini Yang Atas Nah Teman Teman Perhatikan Kolom Yang Atas Ini Disini Ada Yang Namanya Reserve Direction Terus Ada Apa Lagi Disini Ada Kof Dan Sebagainya Nah Kita Klik Ini Nah Setelah Itu Kita Klik Titiknya Ini Nah Muncul Garis Garis Atas Ini Melengkung Melengkung Kayak Gini Nah Kita Tarik 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 Aja Melengkung Melengkung Ini Disini Muncul Anak Panah Nah Kita Tarik Kita Mau Tarik Gimana Mau Gini Atau Gimana Nah Jadi Disini Udah Agak Sob Ya Teman Teman Ya Udah Agak Halus Setelah Itu Kita Lakukan Sama Lakukan Seperti Yang Tadi Sebelumnya Kita Tekan Ini Kemudian Tekan Ini Lalu Kita Berhalus Sedikit Mungkin Kasih Kayak Melengkung Melengkung Di Permat Ya Teman Teman Ya Nah Nah Kemudian Yang Disini Juga Sama Intinya Ini Caranya Sama Semua Ya Karena Ini Caranya Apa Namanya Cara Bikin Shep Shep Yang Lebih Shep Nah Kayak Gini Jadi Kesannya Itu Kayak Bergelombang Gelombang Teman Teman Nah Bisanya Gini Belombang Kira-kira Kayak Gini Ya Kira-kira Ya Kira-kira Kayak Gini Mungkin Nanti Teman Bisa Divariasi Sendiri Mungkin Nanti Bisa Dikasih Variasi Kayak Gimana Gimana Ini Terserah Teman Teman Kira-kira Kayak Gini Ini Kasaran Aja Teman Teman Nah Kemudian Setelah Itu Kita Cari Ilustrasinya Misal Disini Saya Pakai Ilustrasi Apa Pakai Misalnya Soto Soto Atau apa ya Atau Mungkin Di Tempat Pencarian Gambar Disini Ada Unsplash Ini Teman Teman Bisa Download Disini Gratis Ya Teman Teman Mungkin Kalau Mau Cari Ilustrasi Atau Gambar Mungkin Bisa Disini Di Unsplash Atau Mungkin Di Pexel Ini Biasanya Saya Juga Cari Disini Untuk Ilustrasi Ilustrasinya Ada Banyak Banyak Misal Kita Cari Culinar Nanti Muncul Nah Misal Gak Muncul Ya Nanti Cari Keyword Yang Lain Nah Ini Nantikan Sesuai Teman Teman Yang Dibutuhkan Ya Nanti Pengen Mencari Keyword Apa Nah Disini Saya Pakai Yang Dari Google Contoh Ini Hanya Contoh Saja Atau Mungkin Apa Ya Misalnya Sate Atau Sate Atau Apa Bebas Intinya Ini Hanya Contoh Haja Yang Dicari Yang Dipiring Full Ya Yang Dipiring Full Kita Download Atau Mungkin Kayak Gini Intinya Nanti Teman Teman Cari Aja Nah Kemudian Cara Memisahkan Background Caranya Gimana Biasanya Pakai Photoshop Cuman Kalau Pakai Photoshop Itu Nanti Lebih Panjang Dan Juga Lebih Ribut Teman Teman Nah Disini Ada Cara Praktis Instant Nah Ini Caranya Itu Pakai Ini Pakai Remove Remove Dot BG Ini Website Ini Teman Teman Nanti Mungkin Teman Teman Bisa Pakai Ini Lebih Praktis Lebih Cepat Jadi Gambarnya Itu Kita Langsung Drag Aja Kita Langsung Drag Kekini Juga Sini Ada Namanya Drop Image Ini Kita Langsung Drop Aja Nah Kita Tunggu Oh Ya Sebentar Teman Teman Ini Screen Nah Mungkin Teman Teman Disini Setelah Nanti Mendapatkan Gambarnya Bisa Langsung Dimasukkan Aja Di Corel Kayak Gini Nah Ini Di Tampilan Screen Ini Udah Ada Sepiring Sate Ada Sepiring Sate Nah Ini Objeknya Kita Taruh Di Tengah Dalam Arti Supaya Nanti Itu Proporsional Atau Seimbang Balance Begitu Ini Sangat Penting Teman Teman Nah Ini Kan Kayak Gini Terus Kemudian Tadi Saya Tadi Sudah Bikin Warnanya Nah Ini Warnanya Ini Teman Teman Ini Saya Bikin Warna Palet Warna Sendiri Jadi Sebelum Mendesain Itu Biasanya Saya Sudah Menentukan Warna Yang Akan Saya Bikin Jadi Nanti Supaya Lebih Mudah Ketika Bikin Lebih Cepat Begitu Ini Disini Saya Ada Tiga Warna Saya Copy Pass Disini Nah Setelah Saya Copy Pass Disini Kemudian Pakai Tadi Pakai Ini Pakai Yang Namanya Color Airdrop Ya Kita Pakai Tools Itu Tujuannya Apa Untuk Mengcopy Warna Nah Misal Yang Warna Hijau Ini Saya Ganti Kuning Misalnya Saya Ganti Kuning Orang Ya Agak Kuning Agak Orang Ya Orang Semudah Terus Kemudian Untuk Background Utamanya Saya Ganti Yang Mungkin Warna Warna Mungkin Kebalikan Aja Yang Warna Ini Saya Kasih Yang Agak Merah Ini Terus Kemudian Warna Background Utama Itu Kita Kasih Warna Ini Orang Juga Kekuningan Gini Nah Kita Disini Sudah Ada Dua Warna Di Atas Ini Nah Kemudian Untuk Mempercantik Untuk Mempercantik Desainnya Ya Disini Itu Mungkin Nanti Bisa Kita Kasih Elemen Nah Elemen Apa Ada Banyak Seperti Contoh Contoh Yang Tadi Saya Contohkan Ya Misal Disini Saya Pakai Ellipse Pakai Ini Lingkaran Nah Misal Saya Taruh Disini Saya Kasih Warna Hitam Misalnya Misalnya Saya Kasih Agak Warna Hitam Nah Kayak Gini Kemudian Setelah Itu Nah Ini Teman Teman Setelah Ini Saya Kasih Misalnya Lingkarannya Saya Potong Nah Caranya Ini Gini Yang Lingkarannya Kita Klik Kiri Kemudian Tekan Shift Setelah Itu Klik Kiri Di Background Setelah Itu Di atas Muncul Ini Ada Simplify Ada Intersect Terus Ada Trim Trim Pads Terus Kemudian Ada Well Nah Ini Nanti Kita Tekan Yang Ini Yang Namanya Intersect Nah Kayak Gini Nah Otomatis Nanti Membuat Objek Baru Objek Yang Lama Itu Akan Hilang Objek Yang Lama Nanti Akan Hilang Bentar Nah Kayak Gini Nanti Intersect Nah Otomatis Nanti Terpotong Nanti Kita Hapus Nah Kayak Gini Nanti Mungkin Garisnya Nanti Bisa Dibuang Supaya Lebih Rapi Nah Kemudian Selanjutnya Kita Akan Bikin Shadow Kita Akan Bikin Shadow Untuk Satanya Ini Supaya Nanti Terlihat Lebih Agak Lebih Natural Begitu Nah Disini Kita Kasih Yang Namanya Apa Namanya Shadow Caranya Itu Bisa Pakai Shadow Ini Pakai Shadow Yang Auto Bawaan Dari Corel Atau Mungkin Shadow Yang Dari Ini Teman Teman Kita Bikin Kotak Lagi Bikin Kotak Kayak Gini Kira Kira Seukuran Ini Seukuran Piring Kita Kasih Warna Hitam Jadi Kita Kasih Warna Hitam Kemudian Setelah Itu Kita Blur Nah Caranya Gimana Nge Blurnya Caranya Ini Disini Di Atas Itu Ada Tool Effect Di Atas Ini Ada Tool Effect Nah Dalam Tool Effect Ini Ini Disini Pilih Yang Namanya Blur Nah Disini Ada Banyak Ada Directional Smooth Ada Feeder Ada Gaussian Blur Dan Sebagainya Nah Disini Kita Pilih Gaussian Blur Nah Kemudian Muncul Kayak Gini Nah Muncul Setelah Muncul Kayak Gini Kita Akan Ini Atur Blurnya Misal Kita Semakin Besar Angkanya Itu Semakin Ngeblur Nah Saya kasih Besar Ya Angkanya Semakin Ngeblur Saya Kecilkan Kemudian Kemudian Objek Catainya Kita Taruh Di Atas Nah Ini Kan Masih Kasar Nih Kita Bisa Kasih Tadi Kita Bisa Kasih Yang Namanya Transparansi Jadi Punya Transparansi Untuk Kayak Gini Jadi Nanti Agak Muncul Smooth Sedikit Begitu Mungkin Segini Ya Teman Teman Ya Mungkin Kira Kira Posisinya Segini Teman Teman Kita Tonjolkan Yang Sebelah Kanan Ya Jadi Sebelah Kanan Ini Kita Tonjolkan Tonjolkan Hitam Supaya Nanti Lebih Kelihatan Natural Jadi Nanti Teman Teman Bisa Diatur Sendiri Aja Nah Kemudian Sudah Terlihat Agak Semut Ini Hanya Kasaran Saja Teman Teman Hanya Contoh Mungkin Nanti Supaya Lebih Baik Lagi Mungkin Nanti Bisa Dipoles Ini Hanya Sekedar Contoh Saja Nah Kemudian Setelah Kayak Gini Mungkin Kita Bisa Kasih Bisa Kasih Logo Ya Misal Disini Saya Pakai Logo Logo Apa Disini Misalnya Misalnya Pakai Logo Ini Aja Misalnya Pakai Logo Smedia Misalnya Misalnya Disini Saya Pakai Logo Smedia Kemudian Saya Taruh Di Atas Misalnya Logonya Di Atas Sini Nah Logonya Di Atur Di Tengah Kemudian Ininya Kita Atur Komposisinya Intinya Ini Disesuaikan Aja Teman-teman Disesuaikan Sesuai Apa Namanya Sesuai Kebutuhan Nah Kali Itu Jadi Kan Kayak Gini Logonya Sudah Terus Kemudian Kita Bikin Yang Namanya Tipografinya Nah Ini Yang Paling Penting Tipografi Ini Yang Paling Penting Teman-teman Untuk Flyer Eklannya Misalnya Ini Gambarnya Saya Agak Kebawahkan Dikit Terus Kemudian Di Sebelah Atas Kita Bikin Yang Namanya Konten Promosi Nah Disini Promosinya Bebas Misal Teman-teman Pengen Bikin Apa Namanya Biasanya Sate Itu Promosinya Gimana Misal Sate 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 Kelata Biasanya Misal Kita Pakai Namanya Sate Sate Kelatak Has Jogja Misalnya Tek Latak Terus Kemudian Pakai Lagi Has Jogja Disini Nah Untuk Font Headline Itu Harus Besar Teman-teman Nah Ini Namanya Headline Atau Judul Utama Nah Disini Kasih Yang Yang Mungkin Ini Saya Kasih Variasi Supaya Nanti Terkesan Ekslusif Atau Terkesan Berbeda Dari Yang Lain Nah Disini Saya Sudah Men-download Banyak Font Mungkin Nanti Bisa Disesuaikan Ya Ada Banyak Font Bisa Ini Sate Klorak Setelah Itu Jogjanya Ini Juga Harus Apa Namanya Font Yang Jelas Dalam Arti Mungkin Bisa Dikasih Ball Atau Mungkin Warna Yang Berbeda Bisa Misal Disini Saya Pake Pake Font Yang Ball Supaya Nanti Frees Impression Itu Bisa Jelas Gitu Atau Mungkin Dikasih Agak Ini Aja Agak Semibol Mungkin Supaya Tidak Terlalu Sama Mungkin Kayak Gini Kira-kira Segini Posisinya Setelah Itu Kita Berbesar Semua Nah Disini Perlu Teman-teman Pahami Bahwasannya Bikin Tulisan Sate Kelataknya Ini Harus Lebih Besar Daripada Subnya Subjudulnya Nah Disini Sate Kelataknya Saya Kasih Tulisan Bukan Tulisan Kasih Apa Kasih Land Nah Mungkin Disini Saya Pake Ini Pake Tool Yang Namanya Contour Nah Disini Teman-teman Bisa Pake Contour Kemudian Kita Setelah Klik Contour Di Text-nya Setelah Itu Text-nya Muncul Titik-titik Jadi Setiap Huruf Itu Muncul Titik-titik Kotak Gini Kayak Gini Nah Setelah Itu Langkah Selanjutnya Adalah Kita Mengganti Warna Nah Warnanya Di Atas Disini Ada Warna Satu Warna Dua Dan Tiga Disini Ada Ada Box Warna Kemudian Kita Pilih Yang Tengah Ini Ada Iconnya Ada Icon Ini Kayak Outline Ini Ada Icon Yang Color Utama Bagian Warna Utama Ya Teman Teman Jadi Misal Disini Saya Pilih Warna Warna Putih Misalnya Ketika Warnanya Kayak Gini Ini Yang Muncul Kan Warnanya Kan Yang Dalam Seharusnya Lainnya Itu Kan Diluar Text Seharusnya Kayak Gitu Disini Ada Pilihannya Teman Teman Disini Ada Pilihannya Ini Tiga Ini Ini Ada To Center Terus Kemudian Ini Ada Inset Yang Dalam Kemudian Ini Ada Yang Outset Kita Pilih Yang Outset Untuk Memunculkan Lain Di Luar Teman Disik Kayak Gini Teman Teman Nah Setelah Itu Untuk Selanjutnya Mungkin Kita Kasih Variasi Lagi Mungkin Kasih Apa Ya Mungkin Kasih Kasih Variasi Ini Teman Teman Kasih Jenisnya Nah Ini Disini Kan Ada Banyak Ada Timun Ada Bawang Ada Satenya Sendiri Yang Paling Utama Terus Ada Tomat Terus Ini Ada Bawang Juga Nah Mungkin Bisa Kasih Variasi Teman Teman Supaya Nanti Lebih Audien Itu Lebih Paham Oh Satu Porsi Sate Kelatak Khas Jogja Itu Includenya Itu Ada Gini 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 Gitu Nah Jadi Audien Kan Jadi Lebih Tertarik Gitu Lebih Paham Gitu Oh Isinya Satek Lata Kayak Gini Ya Ternyata Ada Bawang Ada Timun Gitu Misalnya Kalau Satek Ayam Kan Gak Ada Timun Nih Nah Misal Satek Lata Gini Ada Timun Gitu Kayak Gitu Mungkin Saya Bisa Kasih Pakai Ventul Ya Kemudian Kita Kasih Kayak Gini Kita Bikin Objek Kayak Gini Nah Objeknya Ini kan Kecil Kita Perbesar Di Atas Ini Ada Ukurannya Kita Kasih 5 Mungkin Kekecilan Kasih 16 Setelah Itu Kasih Warna Putih Nah Kasih Warna Putih Kemudian Kita Bikin Text Lagi Kita Kasih Nama Sate Sate Misal Sate 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 Kita Kasih Text Kita Perbesar Dikit Lagi Sekini Kemudian Kita Kasih Yang Namanya Anak Panah Jadi Nanti Supaya Lebih Ini Teman Teman Supaya Lebih Paham Nanti Oh Ini Satenya Kayak Gitu Kita Caranya Gimana Bikin Anak Panah Kayak Tadi Kita Bikin Set Segilima Dulu Kayak Gini Setelah Itu Di Atas Ini Angkanya Rubah Jadi Tiga Supaya Jadi Set Segiliga Kayak Gini Oh Ya Siap Siap Ini Oke Kemudian Kita Puter Kayak Gini Nah Jadi Sate Kemudian Untuk Yang Lain-lainnya Nanti Bisa Di Permak Permak Sendiri Ya Terus Kemudian Ini Saya Kasih Sosmet Supaya Cepat Ini Saya Copy Pass Dari Sini Terus Saya Taruh Di bawah Sini Misalnya Di bawah Sini Nah Untuk Warna Text Ini Mungkin Kita Bisa Kasih Warna Yang Agak Gelap Ya Kira-kira Desainnya Kayak Gini Teman-teman Sudah Jadi Nah Ini Sangat Sederhana Sekali Tapi Ketika Kita Bikin Bikin Model-model Konsep Kayak Gini Itu Apa Namanya Konsep-konsep Yang Mungkin Itu Ya Mungkin Banyak Beredar Di era Sekarang Karena Pertama Itu Desainnya Simple Itu Desainnya Simple Kemudian Gak Terlalu Banyak Gak Terlalu Banyak Efek Terlalu Banyak Hal-hal Yang Lain Nah Seperti Teori-teori Yang Tadi Saya Jelaskan Nah Untuk Selanjutnya Mungkin Ini Ya Saya Kasih Penjelasan Sedikit Nah Untuk Komposisi Desain Seperti Ini Itu Harus Proporsional Harus Seimbang Antara Kanan Dan Kirinya Harus Seimbang Terseimbang Nah Caranya Gimana Contoh Ya Ini Yang Pertama Yang Paling Kanan Ini Saya Kasih Sese Lingkaran Ini Setengah Seperempat Lingkaran Kemudian Yang Bagian Kiri Bawah Saya Kasih Sosmet Sosmet Jadi Disini Antara Kanan Dan Kiri Itu Udah Proporsional Nah Teman-teman Ini Perlu Ya Diperhatikan Terus Kemudian Yang Atas Juga Ini Kalau Yang Atas Langsung Dari Kanan Sampai Kiri Terus Kemudian Untuk Tipografinya Juga Sama Ini Tipografinya Kayak Gini Misal Kita Ukur Kita Timbang Seolah-olah Kita Sedang Menimbang Antara Kanan Kiri Atas Dan Bawah Itu Seimbang Nah Kayak Gini Nah Kira Segini Harus Seimbang Nah Kayak Gini Ya Teman-teman Ya Jadi Nanti Kalau Mau Menambahkan Promo Menambahkan Apa Taruh Di Bawahnya Sini Harus Di Dalam Kotak Ini Harus Dalam Kotak Nggak Boleh Diluar Karena Luar Itu Bagiannya Keterangan Gini Sate Bawang Dan Seterusnya Itu Ya Teman-teman Ya Oke Mungkin Mungkin Itu Dulu Aja Terkait Dengan Materi Kemudian Pengenalan Tools Dan Moderator Mungkin Bisa Dilanjut Dengan Tanya Jawab Atau Dan Seterusnya Oke Saya Kembalikan Ke Moderator Sekian Terima kasih Terima kasih Kembali Kepada Kak Ari Alhamdulillah Kak Ari Sudah Memberikan Paket Komplit Ini Mungkin Dari Menyampaikan Materi Terus Juga Memberikan Tutul Dari Corel Drive Sendiri Dan Langsung Diktok Tekan Di Webinar Kali Ini Juga Dan Juga Desain Yang Sangat Elegent Mungkin Untuk Jidik Makin Hal Hayat Umum Nah Mungkin Lanjut Saja Kak Ari Ini Karena Teman-teman Sudah Tidak Sabar Lagi Sudah Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang ada Di Kolom Pia Room Zoom Tapi Sebelumnya Untuk Sesi Diskusi Kali Ini Saya Akan Mengingatkan Kembali Kepada Peserta Bahwasanya Pekista Yang Dapat Mengajukan Di Pekista Room Zoom Terus Juga Peserta Diwajibkan Atau Diharuskan Melakukan Screenshot Keikut Sertaan Selan Kehidatan Belangsung Yang Mana Nantinya Akan Dijadikan Bukti Saat Mengisi Link Presensi Untuk Materi Nanti Insya Allah Bukan Dishare Kepada Panitia Di W Group Webinar Oke Untuk Pertanyaan Yang Pertama Ini Dari Mbak Rifka Galuh Eh Rifka Rifka Galuh Apakah Apakah Rifka Galuh Ini Saudara Rifka Galuh Ada Kalau ada Bisa Open mic Dan juga Open video Bisa Pertanyaan Langsung Kepada Kak Haris Selaku Pemateri Diskusi Pakian Sentrasi Pada Siang Hari ini Halo Kak Rifka Oh iya Tidak 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 Silahkan Untuk Bisa Langsung Bertanya Kepada Mas Harisnya Tidak Tidak Mohon Mohon Maaf Kak Galuh Suaranya Putus Putus Udah Bisa Ya Sudah Saya ingin Bertanya Aplikasi Atau Software Apa Aja Yang Biasa Digunakan Untuk Mendesain Grafis Bagi Pemuda Yang Udah Dipakai Pada Laptop Atau Handphone Dan Gimana Secara Kita Biar Tidak Kehabisan Ide Saat Mendesain Itu Sekian Terima Kasih Terima Kasih Kepada Mbak Arif Kasalu Itu Kek Arif Pertanyaannya Mungkin Aplikasi Apa Atau Software Apa Saja Yang Bisa Digunakan Untuk Mendesain Grafis Untuk Sebagai Pemula Pada Laptop Maupun HP Yang Mudah Dipakai Dan Ini Yang Paling Bagaimana Cara Meneluarkan Ide Saat Kita Kehabisan Ide Saat Mendesain Mungkin Itu Pertanyaan Dari Mbak Pertanyaannya Terkait Dengan Software Apa Aja Yang Dipakai Di PC Atau Laptop Dengan Yang Di Handphone Dan Juga Ide Atau Kehabisan Ide Begitu Ya Mas Mas Jainul Ya Di Windows Atau Di PC Itu Sebenarnya Ada Banyak Mas Aplikasi Apa Mbak Tadi Yang Tanya Software Ada Banyak Mungkin Dari Windows Itu Ada Itu Kemudian Dari Apple Yang Dari Produk Apple Itu Yaitu Buk Tiap Pakainya Bukan Windows Nah Disitu Kadang Ada Aplikasi Khusus Tersendiri Khusus Untuk Macbook Jadi Biasanya Di Macbook Ada Aplikasi Khusus Misalnya Di Disini Ada Corel Draw Di Windows Tapi Kadang Di Macbook Itu Gak Bisa Jadi Ada Aplikasi Khusus Namanya Apa Gitu Nah Biasanya Yang Secara Khusus Atau Mungkin Kebanyakan Ya Kebanyakan Yang Dipakai Di Di Dunia Perdesainan Itu Biasanya Pakai Corel Draw Atau Pakai Adobe Illustrator Itu Untuk Di Windows Kemudian Kalau Di HP Biasanya Supaya Lebih Simple Dan Praktis Itu Biasanya Pakainya Canva Itu Canva Biasanya Mungkin Kalau Mungkin Ada Beberapa Aplikasi Lain Tapi Yang Paling Recommended Itu Yang Canva Sebab Canva Juga Ada Versi Web Versi Di Windows Juga Itu Mungkin Bisa Pakai Yang Premium Itu Nanti Bisa Ada Namanya Apa Ya Semacam Fasilitas Itu Fasilitas Include Yang Dia Itu Lebih Itu Nah Kemudian Terkait Dengan Bagaimana Kalau Kita Itu Kehabisan Ide Dalam Mendisain Nah Ini Kalau Menjawab Pertanyaan Seperti Ini Itu Biasanya Berbeda Beda Ya Teman Teman Jadi Kadang Setiap Orang Itu Berbeda Beda Ada Yang Mungkin Biasanya Itu Berdistraksi Dulu Yaitu Mungkin Sambil Yang Suka Ngopi 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 Mungkin Yang Suka Main Game Mungkin Game Dulu Mungkin Yang Suka Jalan 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 Dulu Jadi Saya Rasa Ini Lebih Menyangkut Kepribadi Dalam Arti Gini Kira 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 Ketika Kamu Sedang Setak Sedang Burnout Itu Kira Kira Apa Yang Perlu Saya Lakukan Terus Kemudian Ini Ada Langkah Yang Perlu Langsung Kita Eksekusi Ada Langkah Preventive Ada Kita Harus Menemukan Langkah Strategis Itu Kita Dengan Cara Mencari Referensi Begitu Jadi Kita Bisa Mencari Referensi Itu Dari Banyak Sumber Bisa Dari Instagram Bisa Dari Contohnya Misal Di Google Di website Bisa Pakai Ada Freepik.com Terus Ada Unsplash.com Ada Pexel.com Terus Ada Lagi Itu Pixabay.com Nah Mungkin Ini Teman-teman Bisa Cari Referensi Di situ Terkait Dengan Desain Desain Atau Ilustrasi Nah Kemudian Kalau Pengen Mencari Referensi Logo Atau Mungkin Desain Desain Marketing Yang Dia Lebih Ke Arah Bisnis Itu Biasanya Ke Platform Yang Profit Contohnya Ada Dribble Ada Dribble.com Itu Desain Nah Jadi Teman-teman Teman-teman Disini Barangkali Teman-teman Bikin Desain Poster Bikin Desain Logo Dan Sebagainya Itu Bisa Dipasarkan Disitu Jadi Dribble Dribble Semacam Shopee Semacam Tokopedia Dia itu Marketplace Jual-beli Desain Kemudian Selain Dribble Ada Juga 99 Desain Terus Dan Banyak Lagi Nah Kemudian Untuk Referensi Icon Dan Sebagainya Ilustrasi Mungkin Itu Bisa Di Flaticon.com Nah Mungkin Itu Aja Untuk Referensinya Silahkan Bisa Dilanjut Pertanyaan Berikutnya Ya Baik Kak Arief Untuk Mbak Rizka Galung Mungkin Bisa Dipahami Lanjut Saja Untuk Pertanyaan Yang kedua Yaitu Ada Dari Atep Iman Dari Unt Apakah Saudara Atep Iman Sudah Hadir Dalam Diskusi Kali Ini Halo Halo Ada Halo Oke Silahkan Htb Bisa Di Utarakan Pertanyaannya Kepada Kemajari Kita Baik Terima Terima Kasih Sebelumnya Mohon Maaf Ini Kameranya Tidak Bisa Ditampilkan Begini Pertanyaannya Berkaitan Dengan Haki Kekeken Intelektual Itu Dalam Penggunaannya Desainnya Itu Bagaimana Mungkin Ada Ada Gambar Gambar Ataupun Beberapa Desain Yang Memang Gambar Icon Atau Apapun Yang Ada Hakinya Jadi Itu Bagaimana Yang Selanjutnya Termasuk Termasuk Software Yang Digunakan Contohnya Ini Kalau Corel Kita Gunakan Corel Contohnya Yang Dalam Tidak Asli Kita Download Dari Manapun Terus Kita Install Terus Kita Buat Desainnya Terus Kita Jual Ataupun Itu Bagaimana Apa Namanya Ketentuannya Seperti Apa Dan Yang Kedua Ini Pertanyaan Yang Ini Akhir Akhir Ini Ada Flyer Dari Universitas Indonesia Yang Viral Tentang Desainnya Itu Bagaimana Komentar Menurut Narasumber Terima Kasih Assalamualaikum Warah 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 Walaikumsalam Warah Walaikumsalam Gimana Keharis Sudah Pertanyaan Dari Kak Adel Iman Mungkin Ini Menarik Karena Dari Universitas Tadi Silahkan Keharis Bisa Diulang Pertanyaan Awalan Tadi Ada Banyak Ada Tiga Yang Pertama Tentang Haki Tentang Haki Yang kedua Tentang Flyer UI Ini Kemarin Mulai kemarin Yang Flyer UI Itu Viral Viral Di Twitter Kemarin Banyak Yang Ritek Istilah Sebenarnya Apa Namanya Oh ya Ini terkait Haki Dulu Jadi Disini Itu Yang Terkait Hak Cipta Ini Yang Paling Penting Mas Benernya Kenapa Begitu Sebab Kebanyakan Dari Kita Kalau Kita Itu Ibaratnya Saling Comot Kalau Video Bahasanya Re-upload Nah Kalau Disini Itu Apa Namanya Plagiat Plagiat Jadi Kalau Kita Itu Kayak Gitu Itu Nanti Bisa Berbuntut Banyak Masalah Nah Caranya Mengantisipasi Supaya Kita Tidak Terkesan Plagiat Atau Tidak Terkesan Kita Itu Comot Dari Sana Comot Dari Sini Itu Kita Perlu Di Permag Jadi Kita Remag Jadi Kita Remag Kira-kira Nanti Kita Bikin Ilustrasi Ini Misalnya Kayak Tadi Ya Tadi Kan Aku Bikin Ini Misalnya Bikin Sate Nah Disitu Kenapa Kok Saya Bikin Desain Kayak Gitu Dan Warnanya Juga Kayak Gitu Nah Sebenarnya Saya Mencari Referensi Sebelumnya Jadi Saya Cari Referensi Disitu Ada Banyak Konsep Konsep Sinematik Konsep Jadul Konsep Kekinian Dan Konsep Konsep Yang Lain Nah Dari Situ Dari Semua Referensi Itu Kemudian Kita Adopsi Jadi Pakai Sistem ATM Amati Tiru Modifikasi Begitu Jadi Tidak Boleh Sama Persis Persis Itu Bahaya Nanti Terus Kemudian Terkait Dengan Gambar Dan Ilustrasi Nah Ini Juga Penting Juga Itu Tadi Terkait Dengan Teknis Teknis Konsep Kemudian Ini Nanti Pertanyaannya Nyambung Dengan Yang Desain UI Juga Nanti Saya Jelaskan Juga Nah Kemudian Yang Terkait Dengan Ilustrasi Biasanya Itu Biasanya Ada yang Vector Nah Contohnya Vector Itu Apa Contohnya Vector Itu Kayak Logo Logo Yang Di Bawah Background Saya Ada Logo Logo Genby Terus Ada Logo Bank Indonesia Itu Vector Bentuknya Karena Dia Itu Bukan Gambar Berbentuk Pixel Bukan Nah Mungkin Kalau Dari Kayak Gitu Biasanya Ini Kasusnya Lebih Banyak Di Logo Mas Biasanya Logo Itu Cari Kayak Gini Ternyata Logonya Persis Nah Ini Nanti Bermasalah Yang Masalah Kayak Kemarin Yang Baru Viral Geprek Bensu Tau Ya Geprek Bensu Kemarin Viral Gara Logo Ada Yang Ngeklaim Bahwa Itu Comot Dari Freepik Ada Yang Ngeklaim Itu Dishantan Itu Comot Dari Mana Dari Mana Gitu Nah Itu Jangan Sampai Kejadian Kayak Gitu Nah Untuk Mengantisipasinya Apa Sama Kayak Tadi ATM Amati Tiro Modifikasi Jadi Jangan Sama Dipermak Permak Pakai Setul Caranya Tadi Kan Sudah Jelaskan Setul Disitu Mungkin Nanti Bisa Dipermak Permak Di Garis Dinaikkan Diturunkan Intinya Yang Berbeda Mungkin Kalau Misal Terpaksa Misal Terpaksa Hampir Sama Persis Ya Juga Enggak Begitu Persis Persis Banget Nah Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Desain Uwi Yang Desain Ini Juga Inspirasi Dari Salah Satu Film Sinetron Meninspirasi Dari Salah Satu Sinetron Di Televisi Dan Juga Ini Memiliki Banyak Kontroversi Di Media Sosial Khusususnya Di Twitter Dan Juga Sudah Masuk Di Beberapa Media Online Nah Jadi Gini Mas Kenapa Desain Ini Kok bisa Kontroversial Dia Itu Sebenernya Si Desainernya Itu Mungkin Barangkali Dia Itu Ada Elemen Desain Dan Prinsip Desain Ini Tidak Diterapkan Mas Ini Contoh Kasus Yang Real Di Depan Kita Ini Kasus Real Jadi Kenapa Kita Tadi Di PowerPoint Saya Jelaskan Prinsip Desain Itu Ada Lima Dan Itu Hal Kecil Tapi Sering Dilupakan Nah Kalau Kita Melupakan Prinsip Desain Kalau Kita Melupakan Elemen Desain Itu Tadi Nanti Bisa Kejadian KUI Gini Coba Saya Share Screen Ya Di Sini Ada Gambarnya Enggak Ya Nah Coba Ini Ini Disini Juga Ada Gambarnya Sudah Kelihatan Belum Sudah 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 Pertama Ini Coba Kita Break Turn Ini Tidak Apa Kita Break Turn Sebentar Supaya Temen Tau Letak Kesalahan Supaya Tau Letak Untuk Kita Improve Lebih Baik Lagi Nah Di sini Logo Yang pertama Ini Ada logo Logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya Terus Kemudian Ada logo Universitas Indonesia Nah Disini Dia terlalu Mepet Tidak Ada Space Padahal Prinsip Desain Itu Salah Satunya Harus Ada Ruang Kosong Atau Space Itu Pertama Kemudian Kedua Gambar Itu Harus Proporsional Antara Kanan Kiri Tengah Gambarnya Itu Harus Sama Tidak Boleh Kebesaran Apalagi Kekecilan Misalnya Yang satu Besar Satu Kecil Tidak Boleh Contohnya Kayak Ini Desain Gambar Yang Tengah Ini Ini beda Ukuran Ini Gambar Ceweknya Itu Paling Besar Padahal Foto Di Sekitarnya Ini Kecil Kecil Nah Itu Tidak Boleh Harusnya Proporsional Mas Harusnya Balance Balance Kemudian Prinsip Desain Selanjutnya Ini Masih Menyalih Balan Lagi Yang Paling Bawah Ini Ada Website Ini WBW UI Ini Juga Harusnya Kecil Kayak Ini Yang Kilingkari Nah Kira Kira Begitu Ini Kan Udah Ada Keterangannya Mungkin Nanti Teman Teman Bisa Cari Google Aja Kira Revisinya Kayak Gimana Ini Sekilas Kayak Gitu Oke Kemudian Kira Kira Begitu Ya Mas Silahkan Bisa Dilanjut Terima Kasih Ya Terima Kasih Kepada Mas Atep Iman Ini Untuk Mas Saja Ya Mas Dari Sini Pertanyaan Yang Ketiga Dari Anastasia Cahaya Putri Dari OEU Disin Pertanyaan Pertanyaan Gambar Gambar Duang Padahal Kenyataannya Tidak Seperti Itu Diperlukan Proses Dan Perancangan Yang Tidak Mudah Nah Ini Mungkin Dari Pandangan Dari Mas Dari Sendiri Bagaimana Selaku Desainer Ibarat 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 Apa Panfet Dalam Proses Pembuatannya Itu Tidak Mudah Mas Tapi Hanya Di Diberi Asumsi Seperti Itu Mungkin Mas Dari Bisa Memberi Anggapan Dianggap Sebelah Mata Ya Iya Mas Oke Jadi Gini Ya Kita Itu Perlu Memahami Dulu Siapa Itu Yang Bilang Katakanlah Klien Mungkin Tapi Rata-rata Teman Biasanya Yang Minta Gratisan Atau Bahkan Minta Harga Teman Itu Biasanya Fenomennya Itu Rata-rata Kayak Gini Mas Jadi Dulu Itu Saya Sering Mengalami Juga Sering Mengalami Kayak Gini Biasanya Ini Mereka Teman Atau Mungkin Klien Dia Kadang Minta Bikin Desain Kayak Gini Gini Kita Kasih Harga Misal Harga Satu Desain Logo Misalnya Satu Juta Gitu Ya Satu Juta Untuk Satu Desain Proses Pengerjaan Tiga Hari Misalnya Nah Kemudian Seri Klien Itu Biasanya Atau Teman Padang Bila Gini Ini Kasih Harga Teman Aja Ya Gitu Atau Mungkin Gini Gitu Aja Gitu Aja Kok Harganya Mahal Padahal Dia Gak Tahu Prosesnya Kayak Gimana Nah Caranya Gimana Caranya Itu Kita Mengedukasi Minimal Kita Memberitahu Bahwa Bikin Desain Itu Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Seperti Yang Kita Bayangkan Masyarakat Awam Mulai Dari Pertama Mulai Dari Riset Riset Yang Penting Cari Referensi Cari Sebagainya Kemudian Ada Yang Namanya Itu Apa Storming Nah Kita Itu Brainstorming Dulu Kira-kira Nanti Gimana Nanti Arahnya Bikin Logonya Kayak Gimana Bentuknya Nanti Gimana Semuanya Terus Kalau Misal Dibutuhkan Breakdown Nanti Bisa Breakdown Juga Nah Itu Prosesnya Dijelaskan Tidak Asal Bikin Di Software Terus Kemudian Selanjutnya Kita Juga Harus Mengedukasi Bahwasannya Kita Itu Sebagai Si Pembuatnya Atau Desainernya Itu Yang Dibayar Itu Bukan Persoalan Logonya Bukan Tapi Yang Dibayar Adalah Persoalan Pengalaman Kita Misalnya Gini Dari Desainer A Disitu Dia Jual Logo Seharga Satu Juta Kemudian Desainer B Karena Dia Masih Mungkin Pemulai Dia Jual Desain 500 Ribu Padahal Desainnya Sama Logonya Sama Persis Tapi Harganya Kok Bisa Beda Kenapa Sebab Desainer A Pertama Jam Terbangnya Sudah Tinggi Kedua Pengalamannya Sudah Banyak Nah Jadi Si Klien Itu Harus Memahami Terutama Teman-teman Harus Memahami Bahwa Kita Itu Sebagai Desainer Itu Bukan Hanya Visual Kayak Gini Kayak Gini Bukan Tapi Kita Itu Juga Terkait Dengan Pengalaman Terkait Dengan Ilmu Itu Contohnya Teman-teman Teman-teman Hari Ini Sedang Meluangkan Waktu Untuk Mengikuti Perhatian Desain Nah Ini Teman-teman Sudah Investasi Ilmu Investasi Ilmu Investasi Waktu Juga Sudah Meluangkan Waktu Kira-kira Nanti Teman-teman Disini Tinggal Mengasas Sekil Memperbanyak Jam terbang Setelah Itu Baru Bisa Menjadi Desainer Profesional Yang Harganya Bisa Tinggi Jadi Kira Intinya Kita Harus Mengedukasi Kita Harus Mengedukasi Oke Bisa Dilanjut Mungkin Tambah Dua Pertanyaan Lagi Waktunya Kita Sudah Mepet Ini Dari Yang Sudah Residen Dari Mak Pur Dari Mak Pur Yang Khusus Kak Mak Pur Halo Kak Mak 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 Halo Ya Kak Silahkan Pertanyaannya Bisa Dihutarakan Kepada Kak Haris Kak Mak 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 Surah Ya Sudah Mak Mak Terima kasih Yang Saya ingin Tanyakan Saya kan Baru Belajar Desain Pemula Bagaimana Secaranya Kita Sebagai Pemula Menentukan Harga Kita Harga Dari Desain Kita Mungkin Aspek-aspek Apa Sesu Yang Perhatikan Dalam Menaruh Harga Untuk Desain Kita Seperti Terima kasih Terima kasih Kembali Kepada Kak Mak Ini Mungkin Garis Pertanyaannya Itu Mungkin Cara Menentukan Gak Cara Menentukan Harga Desain Kita Selaku Desain Kita Itu Secara Kita Sebagai Seorang Kemula Nah Itu Sanggap Banyak Bagaimana Oke Oke Jadi Dalam Menentukan Desain Itu Sebenarnya Ada Banyak Hal Ada Banyak Elemen Tadi Yang Badan Mas Mak 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 Jadi Itu Tergantung Dari Kita Jadi Setiap Desainer Terkadang Berbeda Meskipun Itu Projeknya Sama Kadang Kita Berbeda Seperti Yang Sudah Saya Singgung Tadi Pengalaman Kedua Jam Terbang Ketiga Itu Skill Nah Ini Tiga Elemen Ini Wajib Kita Sebagai Patokan Kemudian Hal-hal Selanjutnya Hal-hal Pendukung Itu Kita Bisa Menentukan Misalnya Kita Sebagai Desainer Kita Desainnya Misalnya Di PC Di rumah Pakai Laptop Atau Pakai Komputer Di PC Nah Pengeluarannya Berapa Misal Contoh Kita Bikin Projek Desain Logo Itu Estimasi Pengerjaan Tiga Hari Estimasi Pengerjaan Tiga Hari Nah Kemudian Kita Selama Mendesain Kita Berapa Jam Kerja Misal Kita Pakai Jam Normal Misal Kita Lapan Jam Kerja Nah Ketika Kita Pakai Lapan Jam Kerja Berarti Sehari Mulai Jam Lapan Pagi Sampai Jam Lima Sore Berarti Full Full Time Nah Kemudian Kita Hitung Pengeluarannya Cost Produksi Mas Namanya Jadi Kita Hitung Pengeluarannya Apa Saja Misal Pertama Restrik Nah Dari PC Dari PC Atau Laptop Kan Budul Listrik Nah Itu Berapa Nah Kemudian Dari BV Atau Apa Namanya Itu Juga Dihitung Mas Jadi Estimasi Kita Tiga Hari Kerja Ya Kita Hitung Tiga Hari Dikalikan Tiga Terus Kemudian Konsumsi Atau Akomodasi Barangkali Ada Akomodasi Nanti Juga Dihitung Jadi Misal Konsumsi Makan Pagi Terus Makan Siang Makan Sore Terus Kemudian Cemilan Mungkin Itu juga Nanti Semuanya Hal-hal Pendukung Yang sekiranya Itu Dalam Proses Kerja Bikin Proyek Logo Ini Itu Semuanya Dihitung Dihitung Cara Globalan Dari Situ Barulah Ketemu Harga Pokok Misal Dari Tiga Hari Proyek Tadi Harga Pokoknya Harga Produksi Maksudnya Harga Pokok Produksi Itu Ternyata 500 Nah Ini Harga Produksi 500 Itu Termasuk Listrik Jaringan Akomodasi Konsumsi Dan Sebagainya Itu 500 Nah Kemudian Itu Sudah Termasuk Gaji Tiga Hari Kita Mematok Gaji 8 Jam Kerja Perharinya 100 Berarti Kalau Tiga Hari 300 Nah Setelah Ketemu Harga Pokok 500 Ribu Tadi Selanjutnya Adalah Kita Memikirkan Ini Mas Memikirkan Kapasitas Kita Apakah Jam terbang Kita Sudah Tinggi Apakah Pengalaman Kita Sudah Sudah Banyak Terus Juga Apakah Skill kita Mumpuni Dalam Bersaing Nah Dari Situ Baru Ditambahkan Gitu Misal Misal Mas 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 Misalnya Sudah Memiliki Pengalaman Banyak Projeknya Dari Pemerintah Dari BUMN Dari Mana 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 Dari Situ Kan Itu Nanti Bisa Ditambahkan Kita Punya Portfolio Dari Pemerintah Itu Nah Setelah Itu Barulah Kita Kasih Harga 2 Juta Bisa Mas Bisa Karena Itu Tergantung Jam terbang Dan Pengalaman Sekil Juta Jadi Kita Produksinya 500 Ribu Kita Jual 2 Juta Caranya Gitu Jadi Tergantung Kita Kalau Kita Pemula Jangan Kayak Gitu Misalnya Kita Pemula Baru Logo Logonya Menceng Misalnya Melenceng Kayak Gini Gepeng Terus Kita Jual Jual Juta Yang Gak Laku Mas Jadi Kita Harus Menyesuaikan Kapasitas Kita Sebagai Apa Kapasitas Siapa Jadi Intinya Kita Terus Berkembang Terus Menimprove Juga Mengembangkan Skill Gimana Caranya Supaya Kita Memiliki Value Memiliki Value Yang Menjual Seperti Yang Dikatakan Oleh Tadi Pak 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 Rektor Pak Dokter Isan Tadi Kan Bilang Bahwa Kita Itu Kita Arahkan Marketing Arahkan Bisnis Itu Bisa Bernilai Besar Jadi Tergantung Kita Yang Mengarahkan Apakah Itu Harganya Murah Atau Harganya Mahal Itu Tergantung Dari Kita Begitu Mas Satu lagi Jangan Lupa Cek Harga Pasaran Jadi Harga Pasaran Biasanya Berapa Itu Perlu Dicek Tapi Juga Itu Bukan Patokan Yang Penting Tadi Kalau Harga Pasaran Cuma Sebagai Pembanding Yang Penting Itu Tadi Yang Penting Kita Jam Terbang Sepil Dan Juga Kira Kira Begitu Bisa Dilanjut Untuk Pertanyaan Pembitnya Karena Ya Selagi Mungkin Kurang Lebihnya Jawabannya Delik Aris Seperti Itu Karena Ini Itu Grafis Ya Mas Bukan Desain Gratis Gitu Jadi Ya Harus Dihargai Itu Proses Dalam Pembuatan Desain Grafis Karena Prosesnya Juga Butuh Berjuang Mas Prosesnya Panjang Harus Belajar Meluangkan Waktu Seperti Pelatihan Desain Grafis Jadi Harus Benar-benar Kita Banyak Investasinya Ya Mas Benar sekali Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Sekali Terus Motivasi Mas Ini Dari Inderawan Dari UNCP Sulawesi Selatan Ini Tepuk Jauh Mas Dari Sulawesi Selatan Ini Webinarnya Aditi Kudus Jawa Tengah Ini Langkah Awal Untuk Menjadi Seorang Desainer Itu Harus Mulai Dari Mana Dan Mungkin Jadi Tidak Cepat Memahami Konsep Desain Mungkin Itu Pertanyaan Terakhir Sekali Bersama Kita Untuk Bawasanya Jadi Desainer Untuk Tips Dan Trick Untuk Memahami Konsep Desain Gimana Kak Tadi Suaranya Tadi Agak Terputus Maaf Bisa Mungkin Bisa Diulang Ya Pertanyaannya Ya Kak Pertanyaannya Itu Ini Kak Langkah Awal Untuk Menjadi Seorang Desainer Itu Harus Mulai Dari Mana Dan Bagi Tips Dan Trik Biar Bisa Cepat Memahami Konsep Itu Kak Pertanyaannya Oke Jadi Kita Itu Menjadi Desainer Tips Yang pertama Niat Ini yang Paling penting Ini Niat Yang pertama Kenapa Seperti itu Sebab Banyak Banyak Teman-teman Atau Siapapun Itu Dia itu Sudah Memiliki Skill Dia itu Memiliki Alat Seperti Laptop Atau PC Dan Dia Memiliki Ilmu Tapi Kadang Dari Mereka Itu Masih Banyak Yang Males Untuk Berkarya Nah Itu Yang Menjadi Evaluasi Kita Bersama Jadi Yang Pertama Tentu Kita Harus Niat Komitmen Nah Kita Harus Komitmen Tujuan Kita Sebagai Desainer Itu Apa Kita Goalnya Apa Kita Ingin Memberi Value Apa Jadi Kita Itu Sebisa Mungkin Diusahakan Kita Sebagai Desainer Itu Bisa Memberi Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Kita Bisa Memberi Value Kepada Orang Lain Dalam Arti Mungkin Kita Bisa Menyelesaikan Solusi Masalahnya Mungkin Ada Perusahaan Itu Tidak 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 Desainernya Kita Datang Menjadi Desainer Otomatis Kan Kita Menjadi Solusi Mereka Itu Yang Terpenting Terus Kemudian Tipsnya Lagi Itu Ini Yang Sering Kita Sampaikan Saya Sering Menyampaikan Hal Ini Itu Yang Terpenting Adalah Kita Mengembangkan Skill Dan Juga Mempertajam Reset Ini Yang Paling Penting Kita Tanpa Reset Kita Tanpa Breakdown Kita Tanpa Brandstorming Itu Belum Tentu Bisa Bikin Desain Yang Sesuai Pasar Karena Kita Tidak Tau Pasar Kalau Kita Tidak Tidak Tau Situasi Dan Kondisi Di Pasar Itu Kayak Gimana Kira Kira Desain Seperti Apa Yang Dibutuhkan Kira Kira Modelnya Seperti Apa Kira 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 Konsepnya Seperti Apa Itu Harus Reset Brandstorming Breakdown Itu Yang Terpenting Terus Kemudian Yang Ketiga Yang Terpenting Juga Ini Itu Mengembangkan Skill Jadi Ketika Kita Sudah Bisa Mendesain Bikin Pamflet Bisa Mendesain Bikin Poster Yang Model Konsep Kayak Gini Itu Kita Harus Kembangkan Lagi Jangan Puas Jangan Tepat Puas Disitu Saja Sebab Kalau Kita Itu Puas Disitu Saja Nanti Skill Kita Setak Disitu Terus Jalan Di Tempat Jadi Kita Harus Mengembangkan Supaya Tidak Jalan Di Tempat Nah Itu Yang Penting Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Adalah Harus Kita Memotivasi Diri Sendiri Karena Kalau Bukan Diri Kita Sendiri Siapa Lagi Yang Kita Terus Memotivasi Nah Kita Sebagai Pekerja Kreatif Desainer Ini Juga Termasuk Salah Satu Pekerja Kreatif Kita Namanya Kita Perlu Hal-hal Lain Yang Mungkin Kita Perlukan Untuk Menunjang Dalam Proses Bikin Desain Itu Atau Produksi Itu Yang paling Terpenting Kemudian Juga Perlu Yang Namanya Kita Terus Sharing Ini Yang Sebenarnya Ini Juga Hal Yang Belum Banyak Yang Melakukan Tapi Ini Patut Untuk Dicoba Untuk Teman-teman Silahkan Nanti Teman-teman Bisa Mencoba Misalnya Teman-teman Punya Teman Sesama Desainer Silahkan Itu Bisa Dijak Sharing Sharing Nanti Nanti Mungkin Mulai Sharing Sharing Dari Pengalaman Klien Terus Mungkin Sharing Pengalaman Proses Desain Dari Situ Teman-teman Nanti Mendapat Pengalaman Hidup Dalam Arti Pengalaman Dalam Proses Bikin Desain Nah Dari Situlah Teman-teman Bisa Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Karena Kita Ini Dalam Arti Kita Itu Belajar Dari Pengalaman Karena Pengalaman Adalah Buru Terbaik Dan Kita Dalam Memiliki Pengalaman Tidak Harus Kita Sendiri Yang Melakukan Itu Bisa Jadi Dari Pengalaman Orang Lain Kemudian Kita Buat Pelajaran Itu Perlu Yang Dilakukan Untuk Desainer Yang Perlu Sharing Menjari Network Menjari Jaringan Jadi Kita Memperbanyak Jaringan Kita Memperbanyak Memperbanyak Teman Dan Kita Sering Bersosialisasi Nah Ini Yang Terakhir Silahkan Teman Teman Barangkali Sudah Bisa Seperti Itu Mungkin Bisa Sharing Ilmu Desain Bisa Sharing Desain Desain Di Social Media Untuk Dalam Arti Kita Memberi Value Memberi Manfaat Pada Orang Lain Kemudian Tak Lain Juga Bisa Sebagai Personal Branding Dan Sebagainya Ini Nanti Hubungannya Ke Klien Barangkali Klien Nanti Butuh Portofoli Butuh Sample Dan Sebagainya Itu Juga Kita Perlu Yang Namanya Personal Branding Karena Reputasi Kita Itu Diperhitungkan Oleh Klien Reputasi Kita Diperhitungkan Oleh Teman Teman Dan Sebagainya Nah Maka Dari Itu Mari Kita Bersama Sama Untuk Terus Meningkatkan Skill Desain Grafis Dan Juga Kita Terus Sharing Sharing Dan Juga Kita Belajar Terus Intinya Intinya Kita Sesuai Tagline Smedia Itu Tagline Adalah Terus Bergerak Terus Bergerak Karena Kita Jangan Sampai Lalei Dalam Hal Jalan Di Tempat Harus Kita Terus Bergerak Terus Mungkin Begitu Mas Silahkan Bisa Dilanjut Mungkin Itu Dulu Dari Saya Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Ada Hal Yang Tidak Pas Mungkin Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Demikian Dari Saya Terima Kasih Untuk Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Moderator Terima Kasih Kepada Kak Haris Ini Mungkin Sebelum Saya Tutup Dan Sebelum Saya Bacakan Kesimpulan Dari Disisi Ini Mungkin Alak Ketiknya Ini Dari Kami Akan Memberikan Kenangan Kenangan Mungkin Ini Tidak Itu Ya Dengan Dilihat Dari Pemberian Ini Mungkin Operator Bisa Menanyangkan Nah Itu Tidak Diterima Ya Bentar Saya Screenshot Ya Bentar Silahkan Bentar Saya Screenshot Oke Silahkan Dilanjut Ya Ini Juga Itu Untuk Berkenang-kenangan Bersama Bimohon Untuk Teman-teman Bisa Foto Bersama Pemateri Yang Luar Biasa Yang Jari Siang Hari Ini Yaitu Kak Hari Silahkan Teman-teman Bisa On Kamera Untuk Bersama Kepada Gari Ini Pakai Itu Pakai Loco Gen V Oh Ya Ini Hampir Mirip Ice Media Mas Ice Media Ketika Foto Hampir Mirip Trump TV Ya Bener Operator Gimana Halo Operator Yom Foto Bersama Ya Kan Hari Oke Mungkin Operator Bisa Menghitung Gimana Sudah Oh ya Terima kasih Kak Arief Dari Operator Sudah Hitung Screen Set layarnya Terima kasih Terima kasih Kepada Kak Arief Yang sudah Meluangkan Waktunya Untuk Menjadi Pemadari Dalam Webinar Pelatihan Desain Grafis Ini Yang Bertamakan Develop Graphic Web Graphic Desain Nah Mungkin Kesimpulan Dari Webinar Kali Ini Yaitu Desain Grafis Merupakan Media Visual Dari Kebuan Beberapa Element Untuk Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Menyampaikan Informasi Atau Pesan Secara Desain Desain Baik Yaitu Memenuhi Desain 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 Yang Bagus Ada Desain Yang Dijadikan Pandai Dan Kreatif Dalam Memadukan Perbatuan Jaris Warna Dan Juga Font Prinsip Desain Yang Yaitu Yang Pertama Keseimbangan Keseimbangan Kedua Keseimbangan Kediga Ritme Empat Penekanan Dan Lima Proporsi Mungkin itu Kesimpulan Dari Dari Jambu di Pasar Kuri, buahnya di Jintal Kain. Saya moderator, izin undur diri, mohon maaf lahir dan tadi. Nah itu dari saya, selaku moderator, ala bila ada kesalahan, mohon maaf dan setelah kesalahan, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada MC. Oke, sebelumnya, terima kasih kepada pemateri, kak Haris atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Banyak sekali pengetahuan baru yang dapat kita terima dari kak Haris. Terima kasih juga kepada kak Fikron yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya, saya akan mengumumkan penanya terbaik pada acara pelatihan desain grafis pada sore hari ini. Penanya terbaiknya yaitu, satu, Atep Iman dari Untirta, dua, Anastasia Cahya Putri dari UEUHI, tiga, Indrawan dari UNCP Sulawesi Selatan. Selamat atas, selamat kepada peserta terbaik. Terima kasih. Sama-sama. Silakan untuk bisa menghubungi panitia yang nomernya sudah tertera di flyer. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, panitia, serta para peserta yang telah mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. Semoga dengan mengikuti acara pelatihan desain grafis pada siang sampai sore hari ini, kita semua dapat terus berkarya memanfaatkan media digital dengan baik dan benar. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang sudah mau membantu mensukseskan acara pelatihan desain grafis. Ada LPM Paradigma, Seminar.in, InfoSeminarWorkshop.id, WarnaJurnalisme, SeputarInfo.id, MitraPost.com, Event Center, Sejuta Cita. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf apabila kami ada kesalahan saat bertugas. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event-event GENDI IAIN Kudus selanjutnya. Terima kasih, Kak Arie. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.